Api di Bukit Menoreh, Karya Singgi Hadi Mintarja, Jilid II, tetapi Agung Sedayu tetap membisu. Dan demang itu pun kemudian tidak berkata-kata lagi, setelah mereka naik ke pendapa. Demikian mereka naik ke pendapa, dada Agung Sedayu pun berdesir tajam. Dilihatnya di pendapa itu, terbaring beberapa orang laki-laki yang sedang nyenyak tidur. Di bawah cahaya lampu minyak, tampaklah wajah-wajah mereka yang keras tajam. Sedang beberapa orang di antaranya tumbuh janggut, jambang dan kumis yang lebat di wajah-wajah mereka. Mereka terbaring berjajar-jajar di atas tikar selapis. Namun tampaklah betapa nyenyak mereka itu. Sedang di sudut pendapa Agung Sedayu melihat beberapa tangkai tombak dan di dinding-dinding tersangkut pedang perisai dan keris. Pemandangan yang bagi Agung Sedayu benar-benar tidak sedap. Laki-laki berwajah keras dan senjata-senjata. Dan tiba-tiba saja teringat pula olehnya, bahwa di pinggangnya pun terselip sebilah keris. Ia tidak tahu, apakah keris itu akan berguna baginya, atau malahan berbahaya baginya. Tetapi kakaknya memintanya untuk membawa keris itu. Dengan tidak berkata-kata lagi mereka menyeberangi pendapa, menuju ke peringgitan. Di peringgitan itu dilihatnya sebuah warana yang memisahkan sebuah ruangan kecil. Di ruangan kecil itulah Widura sedang tidur pula. Disitulah Adi Widura sedang beristirahat, berkata demang itu. Dan tiba-tiba saja dada Sedayu menjadi berdebar-debar. Apakah kata paman Widura itu, kalau dilihatnya ia datang di saat-saat yang begini. Demang itu pun berbisik pula, duduk langger. Biarlah aku sendiri yang membangunkannya. Namun Widura adalah seorang prajurit terlatih. Karena itu meskipun ia tertidur nyenyak, namun telinganya dapat bekerja dengan baiknya. Sehingga demang sangkal putung itu sebenarnya tidak perlu membangunkannya. Sejenak mereka berdua masuk, dan pintu peringgitan itu bergerit meskipun perlahan-lahan, Widura telah terbangun karenanya. Namun ia tidak segera bangkit. Ia ingin tahu, siapakah yang datang ke peringgitan itu. Tetapi ketika didengarnya suara ki demang, maka hampir-hampir saja ia tidur kembali kalau tidak segera disadarinya, bahwa kecuali pak demang ada orang lain. Bukan dari anak buahnya. Ketika ki demang itu berjalan perlahan-lahan dan hati-hati supaya tidak megejutkan orang yang dibangunkannya, dan menjengukkan kepalanya dari sisi warana, demang itu tersenyum asam, hem, desisnya, ternyata aku tidak perlu membangunkan Adi. Widura sudah duduk di sisi ranjangnya ketika demang sangkal putung itu menjenguknya, apakah ada seorang tamu yang ingin menemui aku? Bertanya Widura, ya Adi, jawab demang sangkal putung, demikian pentingnya sehingga tak sabar lagi menunggu esok. Siapa? bertanya Widura. Angger Agung Sedayu, jawab demang. Agung Sedayu, Widura terkejut, dan segera ia bangun dari pembaringannya, sebuah balai-balai bambu. Dengan tergesa-gesa ia melangkah keluar. Ketika dilihatnya Agung Sedayu duduk terkantuk-kantuk hampir ia tidak percaya. Desisnya? Kau Sedayu. Sedayu mengangguk. Jawabnya? Ya paman. Sendiri. Pertanyaan itulah yang bertama-tama dilontarkannya. Ya paman. Jawab Sedayu pula. Namun terpancarlah keheranan di wajah Widura. Seakan-akan ia tidak percaya bahwa Agung Sedayu datang seorang diri. Ditebarkannya pandangannya berkeliling. Tak ada orang lain. Widura pun segera duduk di hadapan anak itu dengan penuh pertanyaan di dalam dadanya. Dan Sedayu pun tidak menunggu pamannya itu bertanya kepadanya. Katanya, Paman, aku disuruh kakang Untara untuk menemui paman sebelum fajar. Untara. Bertanya Widura dengan kening yang terangkat. Sebab pasti ada sesuatu hal yang memaksa, sehingga Agung Sedayu lah yang datang kepadanya. Apalagi Widura telah mengenal anak itu baik-baik. Sebaik ia mengenal anaknya sendiri. Di mana kakakmu? Nantilah aku ceritakan paman. Jawab Agung Sedayu. Seakan-akan ia adalah seorang yang cakap dalam menanggapi setiap persoalan. Ada yang lebih penting dari kakang Untara. Oh, sahut pamannya. Apakah itu? Maka Agung Sedayu menyampaikan berita yang pernah didengarnya dari mulut kakaknya dan orang aneh yang menamakan dirinya Kiai Gringsing, meskipun ia sama sekali belum menceritakan apa-apa tentang orang bertopeng itu. Widura mendengarkan berita itu dengan penuh minat. Diperhatikannya kata demi kata yang keluar dari mulut Sedayu. Dan tiba-tiba ia bertanya, kenapa Untara sendiri tidak datang kemari? Apakah anak itu sudah harus kembali ke pajang? Belum paman, sahut Sedayu, kakang Untara masih akan tinggal di rumah. Tugasnya di sekitar Jatianom belum selesai, dan dengan serba singkat diceritrakannya bagaimana mereka berdua dicegat oleh pande besi sendang gabus, alap-alap Jalatunda dan dua orang kawannya, sehingga Untara terluka karenanya. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun sempat juga ia bertanya, kau dan kakakmu bertempur berpasangan. Agung Sedayu menggerutu di dalam hatinya. Pamannya masih saja suka menggodanya. Tanpa disengaja ia menoleh, memandangi wajah demang sangkal putung yang tegang itu. Ia tidak akan dapat berbohong kepada pamannya, namun ia malu mengakuinya di hadapan orang lain. Pamannya melihat kesulitan itu, maka segera ia bertanya, adakah Untara akan segera menyusul? Aku tidak tahu paman, jawab Sedayu, luka itu agaknya parah juga. Baiklah, berkata Widura itu kemudian, kami sangat berterima kasih kepadamu dan kepada Untara. Waktu kita tinggal sedikit, lain kali kau dapat bercerita tentang perjalananmu itu lebih panjang lagi. Kami pasti akan sangat senang mendengarkannya. Tetapi sekarang aku menghadapi pekerjaan yang berat, lalu kepada demang sangkal putung itu Widura berkata, Kakang demang, persoalannya pasti akan menyangkut kademangan ini pula. Lumbung padi dan palawija serta segala kekayaan kita harus kita selamatkan. Persediaan makanan itu sangat berarti bagi kita dan bagi sisa-sisa laskar penangsang itu. Karena itu, apakah Kakang demang bersedia menyerahkan jaga bayah dan anak buahnya kepada kami untuk bersama-sama mempertahankan lumbung itu? Tentu Adi, jawab demang itu, sebab apabila lumbung itu lenyap, kami pun akan kelaparan, istri-istri kami dan anak-anak kami. Dan dengan demikian kami pun tidak akan dapat membantu perbekalan untuk pajang. Terima kasih Kakang, sahut Widura, siapkan mereka. Jangan dipergunakan tanda-tanda, kita harus bersiap dengan diam-diam supaya laskar penangsang itu tidak mengetahui persiapan kita. Tempatkan mereka di halaman banjar desa. Aku akan menyiapkan orang-orangku. Segera kita akan bersama-sama mengambil keputusan, apa yang akan kita jalankan. Sangkal putung yang diam itu, kemudian seakan-akan terbangun dari tidurnya. Hilir mudiklah laki-laki bersenjata di jalan-jalan desa. Tak ada sebuah tengara pun yang terdengar. Dari jauh desa itu masih nampak dipeluk mimpi. Namun sebenarnya desa sangkal putung itu telah dicengkam oleh kegelisahan. Sesaat kemudian beberapa orang laki-laki yang tegap-tegap, para pemimpin kelompok telah berkumpul di peringgitan itu. Seorang laki-laki berkumis panjang, seorang yang lain, rambutnya yang panjang dibiarkan terurai di bawah ikat kepalanya. Namun beberapa orang yang lain tampak tenang-tenang dan berpakaian rapi. Melihat beberapa orang yang keras dan kasar itu, Agung Sedayu menjadi kecewa. Disangkanya laskar pajang adalah orang-orang yang halus, tampan dan bersih seperti kakaknya. Tidak disangkanya bahwa di dalam laskar pajang itu pun ada di antaranya orang-orang yang mirip bentuknya seperti pandai besi sendang gabus. Widura dengan tenang mengulangi keterangan-keterangan dan berita yang disampaikan Sedayu kepada mereka. Satu demi satu dan telah pula ditambahnya dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas sangkal putung itu. Sesaat kemudian peringgitan itu menjadi sepi. Masing-masing sedang mencoba merenungkan dan membayangkan apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba kesepian itu dipecahkan oleh suara seorang yang sudah setengah umur duduk di sudut ruang itu. Katanya, adakah Kilura sependapat dengan aku, bahwa laskar penangsang itu adalah laskar yang beberapa hari yang lampau berkeliaran di Karanganom. Iya, Widura mengangguk, aku sependapat. Kalau demikian, orang itu meneruskan, laskar itu dipimpin langsung oleh macan kepatihan Jipang. Semua orang serentak menoleh kepada orang itu, dan kemudian memandang wajah Widura seperti minta penjelasan. Widura pun kemudian menjawab, aku kira demikian. Laskar itu dipimpin oleh Toh Pati, yang juga disebut macan kepatihan, kemanakan patih mantahun. Terdengar beberapa orang menggeram, dan berkata salah seorang, laskar di Karanganom telah bergerak ke timur. Tidak ke barat, sekarang ternyata, gerakan itu adalah sebuah cara dari mereka untuk mengelabuhi kita. Dan kita pun agaknya hampir-hampir saja ditelan oleh macan yang cerdik itu. Untunglah untara ada di Jatianom. Dan untunglah bahwa Sedayu sempat menyampaikan berita itu kepada kita. Semua mata pun kemudian memandang Sedayu dengan penuh ucapan terima kasih. Mereka mendapat kesempatan membela diri sebelum mereka diterkam oleh macan kepatihan yang cerdik itu. Kalau anggar untara sekarang ada di sini, desis orang setengar umur di sudut itu. Kenapa? Bertanya yang lain. Macan itu tidak akan berbahaya, jawab orang sengah umur itu. Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun salah seorang dari mereka, seorang yang berwajah tampan dan bergelang akar di pergelangan kirinya tampak tersenyum. Senyum yang aneh. Agung Sedayu melihat senyum itu, dan tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang. Yang berkata kemudian adalah Widura, kita tidak akan menunggu mereka. Kita sambut mereka di perapatan pandean. Kita pagari desa ini dengan benteng pendem. Karena agaknya laskar mereka lebih besar, maka mereka kita sergap sebelum mereka menyadari kehadiran kita. Orang-orang itu pun mengangguk-angguk. Dan tiba-tiba berkatalah orang setengah umur itu, meskipun Angger Untara tidak di sini, bukankah telah dikirim adiknya untuk menjinakkan macan kepatian itu. Dada Agung Sedayu seperti akan meledak mendengar kata-kata orang setengah umur itu. Bukankah dengan demikian berarti ia harus berhadapan dengan macan kepatian itu. Meskipun Agung Sedayu belum pernah melihat orang yang bernama Tohpati dan bergelar macan kepatian, namun mendengar namanya saja, Agung Sedayu sudah hampir pingsan. Apalagi kalau ia harus melawannya. Lututnya tiba-tiba menjadi gemetar, ketika beberapa orang mengangguk-angguk dan bergumam, tak ada bedanya. Untara atau adiknya, dengan tidak disadarinya, Sedayu memandangi wajah pamannya, seperti seekor anak ayam yang minta perlindungan pada induknya. Widura melihat tatapan mata Sedayu yang penuh kecemasan itu. Karena itu ia tersenyum, dan dengan tenangnya ia berkata, Sedayu, kami akan berterima kasih sekali apabila kau memenuhi permintaan itu. Tetapi aku kira, kau telah cukup berjasa kepada kami dengan kehadiranmu ini. Kemudian kepada orang-orangnya Widura berkata, Agung Sedayu baru saja menempuh perjalanan yang berat. Berdua dengan untara, anak ini terpaksa bertempur melawan pandai besi sendang gabus dan alap-alap jala tunda sekaligus beserta dua orang kawannya. Karena itu, biarlah ia beristirahat. Orang setengah umur itu menjadi kecewa. Demikian pula agaknya beberapa orang lain. Terdengar seorang di antara mereka berkata, lalu siapakah yang akan berhadapan dengan macan yang garang itu? Kata-kata itu adalah suatu pengakuan atas kesaktian macan kepatian, sehingga mereka menjadi cemas karenanya. Yang menjawab pertanyaan itu adalah Widura, karena aku yang bertanggung jawab atas kalian dan daerah ini, maka aku mencoba melawan toh pati yang sakti itu. Tetapi kalau kakang Widura terikat dalam pertempuran melawan macan kepatian, siapakah yang akan memimpin kami? Bertanya yang lain, Widura terdiam, tugasnya sedemikian berat, sehingga tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba anak muda yang berwajah tampan dan bergelang akar di tangannya itu berkata, apakah aku diperkenankan melawan macan kepatian itu? Semua orang memandang kepadanya dengan penuh pertanyaan. Anak itu masih muda, tidak saja muda umurnya, namun anak itu pun belum lama menggabungkan dirinya pada laskar pajang yang dipimpin oleh Widura itu. Namun memang di beberapa pertempuran tampaklah ia melampaui keterampilan kawan-kawan sehingga dalam waktu yang singkat anak itu telah diangkat menjadi salah seorang pemimpin kelompok anak-anak muda dalam laskar Widura itu. Widura pun tidak segera menjawab. Ia memang melihat kelebihan anak muda itu. Dan dikenalnya anak muda yang bernama Sidanti itu sebagai salah seorang murid dari Kitamba Kodi dari lereng Gunung Merapi. Karena Widura Ridak segera menjawab, Sidanti itu mendesaknya. Katanya, Kakang Widura, berilah aku izin. Aku akan mencoba apakah nama yang menakutkan itu sebanding dengan kesaktiannya. Widura menatap mata anak muda itu. Dilihatnya tekat yang menyala. Widura yang telah berpengalaman itu melihat keberanian yang teguh terpancar pada wajah Sidanti. Maka meskipun dengan agak ragu-ragu ia berkata, aku akan selalu memberikan kesempatan kepada kalian. Tetapi ketahuilah bahwa Tohpati itu benar-benar orang yang luar biasa. Ia dapat bertempur seperti hantu yang tak tersentuh tangan. Namun ia dapat menerkam, benar-benar segarang hari mau belang. Ia, jawab Sidanti, aku pernah mendengar cerita itu. Tubuh Tohpati dapat berubah menjadi asap dan bernyawa rangkap. Tetapi selama asap itu masih kasat mata, akan aku coba untuk menangkapnya. Widura mengangguk-angguk. Ia pun pernah mendengar, bahwa Kitamba Kodi memiliki kesaktian yang luar biasa pula. Bahkan demikian saktinya, sehingga orang menyebutnya dapat menangkap angin. Apakah Sidanti juga mampu menangkap asap? Kemudian berkata Widura itu, terserahlah kepadamu Sidanti. Aku akan memberimu kesempatan, meskipun demikian Widura tidak sampai hati melepaskannya sendiri. Maka katanya kepada dua orang lain, Hudaya dan Citragati. Tugasmu adalah mengawasi keadaan Sidanti. Berilah kesempatan kepadanya untuk melawan macan kepatian itu, namun apabila keadaan tak menguntungkan baginya, jangan biarkan macan itu mengganas. Berusahalah bertempur tidak terlalu jauh daripadanya. Hudaya, laki-laki yang hampir di seluruh wajahnya ditumbuhi rambut, tertawa lirih. Matanya yang bulat tajam, memandang Sidanti seperti tak mau melepaskannya. Katanya, baiklah. Tetapi anak muda, jangan bermain-main dengan harimau itu. Baiklah kakang, jawab Sidanti. Citragati, orang setengah umur yang mengharap kehadiran untara itu pun tersenyum. Katanya, baiklah. Aku sudah lama tidak melihat perkelahian yang berarti. Mudah-mudahan anggar Sidanti dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sidanti tersenyum. Namun wajah yang tampan itu rasa-rasanya begitu menakutkan bagi Agung Sedayu. Mungkin terpengaruh oleh keberanian anak muda itu, atau mungkin karena Agung Sedayu sendiri tak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bahkan menyebut nama Tohpati itu pun ia tak berani. Ia terkejut ketika Sidanti itu tiba-tiba saja berkata kepadanya, Adi Sedayu, biarlah aku mencoba melakukan pekerjaan yang seharusnya dipercayakan kepadamu. Mudah-mudahan aku dapat melaksanakannya dengan baik. Bukankah begitu? Agung Sedayu menjadi bingung, namun akhirnya ia menganggukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun yang dapat diucapkan. Sidanti menarik keningnya. Ia kini tidak tersenyum. Sikap Agung Sedayu dianggapnya terlalu sombong. Katanya kemudian, jangan tersinggung Adi. Bukankah kau terlalu lelah setelah bertempur melawan pandai besi sendang gabus dan alap-alap yang cengeng itu? Nah, sekarang biarlah aku melawan macan kepatihan yang garang, yang sekaligus akan dapat menelan lebih dari sepuluh alap-alap macam peratanda itu. Kembali dada Sedayu berdesir. Sama sekali ia tidak merasa tersinggung dan sama sekali ia tidak bermaksud apa-apa. Dengan demikian Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Sehingga anak muda itu semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Widura melihat keadaan itu. Maka katanya, jangan berperasangka Sidanti. Sedayu adalah seorang anak pendiam. Memang tabiatnya berbuat demikian. Ia tidak tersinggung dan sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Tetapi Sidanti masih belum puas. Jawabnya, adakah Sidanti tidak cukup berharga untuk mendapat jawaban dengan kata-kata, tidak hanya sekedar menganggukkan kepala. Jangan dinilai Sidanti sama harganya dengan alap-alap jala tunda. Semua yang mendengar kata-kata itu menarik keningnya. Seorang yang berkumis lebat menyahut, Sudahlah Sidanti, tidak baik kita ribut-ribut hanya karena salah paham. Aku tidak mulai, jawab Sidanti. Sedayu menjadi semakin gemetar. Sama sekali tadi duganya bahwa anak yang tampan dan tersenyum-senyum itu adalah seorang yang mudah sekali. Ya, mudah sekali tersinggung perasaannya. Untunglah bahwa ruangan itu tidak terlalu terang, sehingga tak seorang pun yang sempat melihat wajah Sedayu yang pucat. Orang-orang yang hadir di ruangan itu, yang sejak semula telah merasa berhutang budi kepada Agung Sedayu, menilai sikapnya sebagai sikap yang dewasa. Agung Sedayu sama sekali tidak melayani kemarahan Sidanti. Karena itu beberapa orang menjadi semakin kagum karenanya. Orang yang berkumis lebat dan bertubuh raksasa meneruskan kata-katanya, kau salah paham Sidanti. Sudahlah Hangan mengada-ada, Sedayu mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang diucapkan oleh orang yang bertubuh kasar kaku. Namun ucapannya menunjukkan kematangan dan kehalusan budinya. Tetapi orang yang setengah umur dan bernama Citra Gati bersikap lain. Desisnya meskipun hanya perlahan-lahan, Sidanti, kau masih belum mengalahkan macan kepatihan itu. Jangan terlalu pagi mimpi menjadi pahlawan. Sidanti mengerling kepada Citra Gati. Kemudian hampir kepada semua yang hadir. Agaknya mereka berpihak kepada Agung Sedayu. Karena itu tiba-tiba Sidanti tersenyum. Senyum yang aneh. Karena dibalik senyum itu tersimpan bibit-bibit ketidaksenangannya kepada Agung Sedayu. Widura yang tidak mau membiarkan keadaan itu berlarut-larut segera berkata, adakah kita akan menyergap laskar kepatihan ataukah kita ingin ribut-ribut soal yang sama sekali tak berarti. Cepat tinggalkan tempat ini. Besiaplah dengan anak buah kalian masing-masing. Kita segera berangkat. Kita harus mencapai simpang empat pandean lebih dahulu. Widura tidak menunggu lebih lama lagi. Ia mendapat kesan kurang menyenangkan dari pertemuan ini. Karena itu ia sengaja mendahului, berdiri dan melangkah keluar sambil berkata, beristirahatlah di pembaringanku Sedayu. Orang-orang lain pun segera mengikutinya. Satu-satu mereka melangkah keluar ruangan. Yang terakhir adalah demang sangkal putung. Diperlukannya menghampiri Agung Sedayu sambil berbisik. Terima kasih nger, kami penduduk sangkal putung tak akan pernah melupakan jasa anggar kali ini. Mudah-mudahan kami dapat membebaskan diri dari cengkraman macan kepatihan itu. Kami tidak akan mengganggu ketentraman istri rahatmu anak mas. Namun apabila terpaksa, aku akan mengirimkan seorang yang akan memberitahukan kepadamu, apakah ada di antara kita yang mampu melawan macan kepatihan itu. Kalau tak seorang pun yang mampu melawannya, jangan anggar biarkan kami. Kami masih mohon perlindunganmu. Agung Sedayu tidak tahu, apakah yang akan dikatakan. Tetapi ia tidak akan berdiam diri, atau menjawabnya dengan anggukan kepala saja. Ia takut kalau-kalau demang sangkal putung itu pun akan salah mengerti dan menyangkannya anak muda yang benar-benar sombong. Karena itu, tanpa setahunya sendiri, ia menjawab terbata-bata, Ya, ya, Bapak Demang. Agaknya jawaban itu telah cukup membesarkan hati demang sangkal putung itu. Dengan tersenyum ia menganggup dalam-dalam. Katanya, Terima kasih anak mas. Maka pergilah demang itu dengan hati yang lapang. Dilampauinya halaman rumahnya dan ditemuinya jaga bayah sangkal putung. Diberinya orang itu beberapa keterangan dan besiaplah kemudian anak-anak muda sangkal putung. Mereka siap dengan keteguhan hati, menyelamatkan desa mereka, lumbung-lumbung mereka dan mempertahankan diarah mereka dari sergapan laskar macan kepatian. Sebab apabila mereka tidak berhasil, maka untuk masa yang panjang sangkal putung akan mengalami paceklik. Yang berdiri di paling depan adalah anak muda yang bulat kokoh meskipun tidak begitu tinggi. Dengan mata yang berseri-seri ia menimang-nimang senjatanya. Sabuah pedang bertangkai gading. Anak itu adalah anak demang sangkal putung. Suandaru, namun agaknya anak muda itu tidak puas dengan namanya, maka ditambahnya sendiri menjadi Suandaru Geni. Ayah, ia bertanya kepada ayahnya, adakah macan kepatian itu sangat menakutkan? Ia adalah seorang yang sangat saktin daru, jawab ayahnya. Suandaru tertawa. Memang anak itu selalu tertawa, sedang didadanya selalu tersimpan keinginan dan cita-cita yang tanpa batas. Katanya, apakah ukuran kesaktian seseorang? Apakah macan kepatian itu kebal? Biarlah aku nanti mencoba melawannya. Demang sangkal putung menggelengkan kepalanya. Jawabnya, dalam laskar Adi Widura, seseorang telah menempati dirinya sebagai lawannya. Siapa? Bertanya anak muda itu. Angger si danti, jawab ayahnya. Suandaru mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu suka kepada si danti. Tetapi ia tidak berani melawan anak itu. Sebab ia pernah ditampar pipinya. Ketika ia akan membalas, tiba-tiba saja tangannya telah terpilin ke belakang. Si danti dapat bergerak secepat tatit. Tetapi Suandaru tidak puas dengan nasibnya itu. Ia sama sekali tidak senang atas perlakuan si danti kepadanya. Si danti lebih tua beberapa tahun dari aku, pikirnya, nanti pada umurku setua si danti sekarang, aku harus sudah melampauinya, dan Suandaru ternyata tidak tinggal diam. Dengan tekun ia selalu berusaha menambah ilmunya. Tetapi anak muda itu tidak pernah mengetahuinya bahwa si danti pun dengan pesatnya maju. Dengan teratur anak muda itu selalu mendapat bimbingan dari gurunya, Kitambakwadi, meskipun tidak setiap hari. Dimana ada si danti berada bersama Laskar Widura, maka gurunya selalu datang kepadanya. Sepekan atau sepuluh hari sekali. Sedang menurut pikiran Suandaru yang sederhana itu, apabila ia berlatih terus, maka ilmunya pun akan masak dengan sendirinya. Sedang bekal dari ilmunya itu diterimanya dari ayahnya, dari beberapa orang sedesanya yang semuanya itu tidak ada yang melampaui, bahkan menyamai pun tidak, dengan si danti sendiri. Meskipun demikian, Suandaru telah membawa bekal dalam tubuhnya yang gemuk itu. Anak muda itu tenaganya bukan main. Dan ia bangga pada kekuatannya itu. Setiap pagi ia berusaha menambah kekuatannya dengan mengangkat apa saja yang dijumpainya. Batu-batu besar, kayu-kayuan dan bahkan seekor anak terbau. Dan kini anak demang sangkal putung itu bersama beberapa kawan-kawan telah siap untuk bersama-sama dengan Laskar Widura menghadapi Laskar Macan Kepatihan yang berusaha merebut perbekalan mereka. Pada saat ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, Laskar Widura bersama-sama anak-anak muda sangkal putung itu pun mulai bergerak. Dengan cepat mereka berjalan ke pandean. Seperti rencana semula, maka Laskar itu pun segera menyembunyikan diri di belakang puntuk-puntuk, parit dan pepohonan. Dengan hati yang tegang mereka menunggu. Si danti duduk bersandar sebatang pohon aren. Tangannya yang bergelang akar itu membelai senjatanya, sebatang tombak pendek, dengan ujung tajam di kedua sisinya. Manggala, dan dinamainya senjatanya itu Kiai Muncar. Senjata pemberian gurunya, yang selama ini dibangga-banggakan. Pada tangkai senjatanya itu terukir gambar dua ekor ular yang saling membelit. Sedang pada kedua buah kepalanya yang bertolak belakang, terjulurlah lidah ular itu. Dan lidah ular itulah kedua mata nenggala yang bernama Kiai Muncar itu. Anak muda itu pun menunggu dengan hati yang tegang. Yang berada di dalam kepalanya adalah macan kepatihan yang namanya ditakuti hampir di seluruh Jipang dan Pajang. Sekali-sekali dipandanginya senjatanya, seakan-akan ia bertanya kepadanya, apakah kau akan mampu melawan senjata toh pati yang mengerikan itu. Dari gurunya si danti pernah mendengar, bahwa toh pati yang bergelar macan kepatihan itu bersenjata sebuah tongkat baja putih. Di ujung tongkat itu terdapat sebuah logam yang dinamainya besi kuning, berbentuk tengkorak. Karena itu maka Kitambakwadi yang agaknya telah mempersiapkan muridnya untuk melawan toh pati itu, dan membekalinya dengan senjata yang tak kalah dahsyatnya. Pada suatu kali Kitambakwadi itu pernah berkata kepada muridnya, si danti, di Jipang, sepeninggal Arya Penangsang dan pati mantahun, maka orang yang ditakuti adalah toh pati. Karena itu, bila kau dapat menangkapnya hidup atau mati, maka namamu pun akan segera ditempatkan tepat di bawah nama Sutawijaya. Sedang Sutawijaya itu bukanlah seorang yang perlu ditakuti pula. Apalagi putera Adipati Pajang itu sendiri. Kelak apabila kau telah mendapat kesempatan yang baik dalam tataran keprajuritan di Pajang, maka bukanlah pekerjaan yang sulit bagimu untuk menyingkirkan Sutawijaya. Biarlah pemanahan, penjawi dan juru mertani kelak menjadi urusanku. Si danti tersenyum. Terbayang di dalam angan-angannya sebuah jalan lurus ke istana Pajang meskipun jauh. Tiba-tiba si danti terkejut ketika ia mendengar gemerisik di belakangnya. Ketika menoleh dilihatnya suandaru berjalan terbungkuk-bungkuk kepadanya. Apa kerjamu? Bertanya si danti berbisik. Suandaru duduk di sampingnya, dan dijawabnya lirih, mencarimu. Kau akan melawan macan kepatian. Si danti mengangguk. Sendiri. Kembali si danti mengangguk. Aku ikut. Minta suandaru. Jangan gila, desisi si danti. Kenapa? Kita tidak sedang bermain kucing-kucingan, tetapi kita akan menentukan hidup mati bagi sang kalputung. Aku tahu. Karena itu toh pati harus mati. Kita keroyok berdua. Jangan mengigau. Kembali ke kelompokmu. Aku di sini. Bantah suandaru. Si danti menjadi tidak senang. Karena itu ia membentak perlahan-lahan. Kembali. Atau aku tampar mulutmu. Suandaru mengerutkan keningnya. Ia tidak mau ditampar untuk kedua kalinya. Karena itu ia pun diam. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara burung kulik. Itulah pertanda bahwa Laskar Macan Kepatihan telah dilihat oleh pengawas. Kembali ke kelompokmu, si danti mengulangi. Dan suandaru pun segera merangkak ke kelompoknya. Widura telah berdiri di balik sebatang pohon yang berdiri di dekat perapatan. Dari kelokan jalan di ujung bulak yang pendek ia melihat serombongan orang berjalan ke sang kalputung. Namun mereka tidak melewati jalan di simpang empat itu. Mereka segera meloncati parit, dan menyusur pematang. Memotong langsung menuju sang kalputung. Mereka menyusuri pematang, bisik ki demang. Widura tidak segera menjawab. Tetapi tampaklah ia sedang berpikir. Tiba-tiba ia mendengar suara burung kulik untuk kedua kalinya. Karena itu katanya, bukan induk pasukan. Itulah cara macan kepatian memancing lawannya ke arah yang keliru. Demang sang kalputung mengerutkan keningnya. Gumamnya? Macan yang cerdik. Macan itu memang berotak terang, sahut Widura. Rombongan itu akan menyerang dari arah utara. Mereka menyangka bahwa kita masih belum tahu akan kedatangannya. Apabila kemudian Laskarku dan anak-anak muda sang kalputung menyongsongnya ke utara, maka induk pasukannya akan datang, dan melanda sang kalputung dari jurusan ini. Ki demang mengangguk-angguk, tetapi timbuloh persoalan di dalam dadanya. Karena itu ia bertanya, kita menunggu induk pasukan. Ya? Jawab Widura. Bagaimanakah dengan orang-orang yang memintas di atas pematang itu? Widura berpikir sejenak, sedang aku pikirkan, katanya. Dan sesaat kemudian ia memanggil sela seorang anak buahnya, Sonya, katanya. Ketika yang dipanggil telah berdiri di sampingnya, adakah kau masih jagoan lari? Sonya memandang Widura dengan penuh pertanyaan. Tetapi ia menunggu sampai Widura memberinya penjelasan. Pancinglah orang-orang itu. Apa yang harus aku lakukan? Bertanya orang itu. Widura mengerutkan alisnya. Kemudian katanya, mudah-mudahan berhasil. Widura itu berhenti sesaat. Kemudian dilanjutkannya, muncullah dari dalam parit. Berteriaklah memanggil mereka seakan-akan mereka adalah orang sangkal putung. Apabila mereka telah berhenti, beritahukan kepada mereka, bahwa kau melihat Laskar datang untuk menyerang sangkal putung. Aku harap mereka menjadi ragu-ragu. Nah sesudah itu kau akan mengatakan kepada mereka hal yang sebenarnya. Laskar penyerang itu telah membagi kekuatannya. Yang memintas itu adalah Laskar pancingan, dan yang lain akan menyusul. Seterusnya kau harus berlari ke sangkal putung. Bunyikan tanda bahaya. Sonya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tahu bahwa tugasnya tidak seberat harus bertempur melawan mereka. Apa selanjutnya? Ia bertanya. Serahkan kepada kami, jawab Widura. Sonya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Widura masih memberinya beberapa petunjuk dan penjelasan. Ia hanya harus berlari ke sangkal putung. Selebihnya tidak. Meskipun demikian, apabila rencana itu meleset, maka ada juga bahayanya. Sekarang, bertanya orang itu. Ia, cepat, sebelum mereka terlampau jauh ke tengah persawahan, sahut Widura. Sonya itu pun kemudian merangkak, dan melompat ke dalam parit. Setelah ia menyusur parit itu beberapa puluh tombak, maka diangkatnya kepalanya sambil berteriak nyaring, Hei, siapa itu? Adakah kalian orang-orang sangkal putung? Di dalam kesepian ujung malam suara itu melengking seperti membentur gunung merapi. Orang-orang yang berjalan di pematang itu pun mendengar suaranya. Serentak mereka berhenti dan memandang ke arah suara itu. Pada saat itulah Sonya meloncat dari dalam parit sambil mengulangi pertanyaannya. Rombongan yang tak begitu besar itu pun berhenti. Mereka tegak berjajar di pematang seperti wayang sedang disimping. Sesaat mereka saling berpandangan. Apalagi kemudian ketika mereka mendengar suara Sonya berteriak, Hei dengar, desa kalian akan mendapat serangan. Lihat sebentar lagi Laskar itu akan datang. Orang-orang dalam rombongan itu pun saling bertanya-tanya. Siapakah orang yang berteriak-teriak itu? Adakah ia orang sangkal putung? Tetapi bagaimanapun juga, ternyata bahwa orang itu telah melihat induk pasukannya. Dalam keadaan yang tiba-tiba itu, pemimpin rombongan tidak segera dapat mengambil keputusan. Sesaat mereka masih tegak di atas pematang itu. Bahkan terdengar salah seorang di antara mereka bergumam sesama. Siapakah dia? Kawannya menggeleng. Jawabnya, entahlah. Tetapi ia melihat induk pasukan. Berbahaya, sahut yang lain. Ia, akhirnya pemimpin pasukan itu pun berkata, tangkap orang gila itu. Dua orang dari rombongan itu kemudian melangkah kembali. Mereka segera mendekati Sonya. Sedang yang lain masih diam mematung. Widura melihat pertunjukan itu dengan hati yang tegang. Setidak-tidaknya, waktu mereka terulur. Apabila induk pasukan itu muncul dan terlibat dalam pertempuran dengan laskarnya, maka rombongan itu pasti akan kembali. Namun apabila tidak, maka ia harus mengambil kebijaksanaan lain. Sebagian laskarnya harus dikirim kembali, dan melawan rombongan kecil pecahan laskar macan kepatihan itu. Ketika Sonya melihat dua orang datang kepadanya, maka katanya di dalam hati, tepat juga dugaan Kiwidura. Aku harus berlomba lari, tetapi Sonya tidak menunggu orang itu menjadi terlalu dekat. Tiba-tiba ia berteriak, Hei, ternyata kalian bukan orang Sangkal Putung. Kalau begitu kalian adalah laskar Jipang yang akan mencoba memancing pertempuran di sebelah utara Sangkal Putung. Sedang laskar yang datang kemudian adalah induk pasukan. Siapa kau? Tiba-tiba terdengar salah seorang dari rombongan orang-orang itu bertanya. Sonya tidak menjawab, tetapi dipenuhinya perintah Widura yang terakhir. Segera ia meloncat dan berlari kembali ke Sangkal Putung. Dua orang yang akan menangkapnya itu pun mengejarnya. Namun ketika Sonya berlari lewat perapatan dan kedua orang itu mengejarnya terus, tiba-tiba saja keduanya terbanting jatuh dan tidak bangun kembali. Pemimpin rombongan itu menjadi heran. Dari jarak yang agak jauh, mereka hanya melihat bayangan orang-orangnya itu berlari dan kemudian tiba-tiba saja lenyap seperti ditelan perapatan. Kawan-kawan mereka pun melihat kedua orang itu hilang. Karena itu mereka menjadi heran. Sedang Sonya yang sedang berlari itu berlari terus. Sekali ia menoleh, dan pengejar-pengejarnya tidak dilihatnya lagi. Meskipun demikian, karena ia tidak mendapat perintah lain, maka ia pun berlari terus ke Sangkal Putung. Pada saat itu, cahaya yang merah telah membayang di timur. Bersamaan dengan munculnya sebuah rombongan lain dari balik tikungan. Demikian orang-orang itu tampak di mata Widura, demikian ia merabah hulu pedangnya. Hem, geramnya, itulah induk pasukan mereka. Demang Sangkal Putung itu pun mengangguk-angguk. Dilihatnya serombongan orang berjalan tak teratur, seperti habis menonton tayuk. Namun disadarinya, bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Jipang yang tak kalah nilainya dari prajurit-prajurit pajang. Hanya karena kekalahan-kekalahan yang berturut-turut di alami adipatinya, sehingga gugur, maka tekat mereka sudah tidak sebulat sebelumnya. Pemimpin rombongan itu, seorang anak muda yang bertubuh tinggi berdada bidang dan kekar terkejut ketika dilihatnya pecahan laskarnya masih tegak di pematang. Dan dengan serta merta ia berteriak, Hei, kenapa kalian masih di sana? Pemimpin rombongan itu pun menjadi bimbang. Sebelum ia menjawab terdengarlah tanda bahaya bergema di kademangan Sangkal Putung. Kentong titir. Gila, empat anak muda itu. Cepat, capai Sangkal Putung lebih dahulu sebelum kami. Mereka telah melihat kita, kami dan kalian. Seseorang dari mereka mengetahui dengan pasti, bahwa induk pasukan akan menyusul, jawab pemimpin rombongan itu dari tengah sawah. Anak muda yang jangkung itu berpikir sejenak, dari mana kau tahu? Baru saja ia berlari ke Sangkal Putung sambil berteriak-teriak tentang laskar pecahan ini dan induk pasukan, sahut yang di pematang. Gila, kenapa tidak kalian tangkap? Kami sudah berusaha. Tetapi gagal. Rombongan itu tiba-tiba berhenti. Pemimpinnya? Anak muda yang tidak lain adalah kemenakan Patih Jipang Mantahun, yang bernama Toh Patih dan bergelar macan kepatian itu mengerutkan keningnya. Berhenti di tempat kalian, teriak Toh Patih. Kemudian dengan seksama ia melihat jalan yang terbentang di hadapannya. Jalan itu sepi, namun kesepian itu terasa tegang. Macan kepatian adalah seorang yang cerdas dan cermat di setiap garis peperangan. Karena itu tiba-tiba ia berkata nyaring kepada yang masih tegak di pematang, jalan terus, kami pun akan mengikuti jalanmu itu. Bukan main, desis Widura sambil menggeleng-gelengkan kepala. Anak itu cerdik seperti demit. Demang sangkal putung itu pun menggeleng-geleng pula. Katanya, apakah yang akan kita lakukan? Widura sadar bahwa ia harus bertindak cepat. Karena itu ia berkata, kita harus cepat mulai, sebelum jarak di antara Laskar kita dan Laskar Toh Patih itu menjadi semakin jauh. Sebagian rencana kita sudah gagal, namun sebagian besar belum. Kita pasti akan dapat mencapai hasil seperti apabila mereka berjalan tepat di muka hidung kita. Widura segera mencabut pedangnya, kemudian dilemparkannya sebuah kerikil kepada seseorang di sampingnya sebagai perintah. Kemudian terdengarlah bunyi burung tuhu berturut-turut tiga kali. Semua anak buahnya menjadi tegang. Mereka sudah harus bersiap untuk menyergap. Namun jarak kedua pasukan itu masih belum terlalu dekat. Tetapi mereka sadar, bahwa Laskar Macan Kepatihan itu tidak akan lewat di Simpang 4. Kepada Kiedemang, Widura berkata, Bapak Demang, bawalah anak-anak sangkal putung langsung memotong Laskar mereka yang terpisah. Mereka pasti akan kembali dan berusaha membantu induk pasukannya. Pecahan itu pasti bukan orang-orang pilihan. Mereka hanya dipakai sekedar untuk mengelabuhi lawan-lawannya. Kiedemang mengangguk-angguk. Sementara itu Widura melemparkan kerikil untuk kedua kalinya. Dan kembali terdengar bunyi burung tuhu berturut-turut tiga kali. Sindanti tersenyum. Ia pun telah tegak di belakang pohon aren itu. Ketika ia mendengar aba-aba untuk kedua kalinya, anak muda itu tidak menunggu lebih lama lagi. Perintah untuk menyerang itu disambutnya dengan sebuah loncatan dan dengan cepat ia menghambur lari langsung ke arah Macan Kepatihan. Tohpati terkejut mendengar bunyi burung tuhu. Otaknya yang terang segera mengenal, bahwa yang didengarnya itu sama sekali bukan bunyi burung yang sebenarnya. Karena itu ia pun segera berteriak nyaring, siapkan senjata kalian. Tetapi anak buahnya tidak menyangka bahwa mereka akan segera menerima sergapan. Mereka masih mengira bahwa kedatangannya baru diketahui oleh seorang pengawas saja. Namun tiba-tiba saja di hadapan mereka, muncul Laskar Widura berloncatan dari balik-balik pohon dan parit-parit. Karena itu sebagian mereka menjadi gugup. Tetapi karena mereka adalah prajurit-prajurit yang berpengalaman, segera mereka dapat menguasai diri mereka, dan dengan tangkasnya mereka mencabut senjata-senjata mereka. Macan kepatian itu menjadi sangat marah. Ternyata kehadirannya kali ini telah diketahui benar oleh lawannya. Karena itu maka segera ia berteriak nyaring, katanya, bagus, kalian ternyata menyambut kedatangan kami. Ayo, majulah. Kedua Laskar itu pun menjadi semakin dekat. Tetapi Laskar Widura lebih mapan dari lawannya. Mereka sudah lama bersiap untuk bertempur, sedang Laskar Tohpati itu harus mempersiapkan diri dengan tergesa-gesa. Tetapi Tohpati tidak menjadi bingung, bahkan terdengar ia memberi aba-aba kepada pecahan Laskarnya, jangan kembali, langsung ke jantung sangkal putung. Bakar setiap rumah yang ada di sana dan bunuh semua orang. Widura sadar bahwa itu adalah suatu cara untuk memecah perhatian lawannya. Karena itu ia pun berteriak pula, Suandaru, cagah mereka. Kekuatan itu sama sekali tidak berarti, yang lain tetap pada rencana. Suandaru pun segera meloncat dari persembunyiannya. Dengan tangkasnya ia memutar pedang bertangkai gading di tangannya. Terdengarlah anak itu berkata, Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kau dengar perintah pamanmu Widura. Sahut ayahnya, adakah macan kepatian itu di sana? Bertanya anak itu pula, tak ada waktu untuk meributkannya, potong ayahnya, pergilah segera. Suandaru yang gemuk itu pun kemudian berlari, seperti roda yang menggelinding di tanah-tanah yang becek. Sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, ia berteriak-teriak seperti sedang menghalau burung pipit yang mencuri padi di sawah. Kawan-kawan yang melihat Suandaru itu pun segera berlari menyusulnya. Seperti Suandaru, mereka berteriak-teriak pula memekakkan telinga. Meskipun demikian, namun anak-anak muda sangkal putung itu bukan anak-anak yang hanya pandai berteriak-teriak saja. Sejak keadaan antara pajang dan jipang kian memburuk, mereka telah menentukan sikap. Di bawah asuhan-asuhan pemimpin-pemimpin kademangan, mereka melatih diri dengan tekun. Apalagi ketika kemudian datang Widura berserta laskarnya. Anak-anak itu pun menjadi semakin bernafsu melatih diri. Karena itu, maka mereka pun mempunyai cukup kemampuan untuk menggerak-gerakkan senjata-senjata mereka. Namun demikian, Widura tidak melepaskan anak-anak itu, di bawah pimpinan Suandaru, Jagabaya dan kemudian demang sangkal putung itu sendiri, melakukan perlawanan terhadap laskar jipang yang terlatih itu, meskipun hanya sebagian kecil dan bukan orang-orang pilihan. Karena itu, maka beberapa orangnya pun diperintahkannya untuk membantu mereka, serta untuk menjaga agar tekat anak-anak itu tidak goyah karena kekalahan-kekalahan kecil. Toh Pati, yang mendengar aba-aba Widura itu pun menggertakkan giginya. Percayalah ia kini, bahwa Widura tidak akan mudah ditipunya. Rencananya yang sudah disusun masak-masak itu, ternyata dapat diruntuhkan oleh Widura. Bahkan usahanya yang terakhir, mempengaruhi tekat perlawanan musuhnya itu pun dapat dipatahkan pula oleh pengaruh kata-kata Widura itu. Karena itu, maka kesempatan yang pendek itu pun dipergunakannya baik-baik. Semula ia akan menarik suatu garis datar langsung menghadapi Laskar lawannya. Tetapi Laskar Widura itu pun Laskar yang cukup masak. Kelambatan Toh Pati yang hanya sesaat, karena kebingungan beberapa orang pimpinan kelompoknya, telah merubah keseimbangan antara mereka. Beberapa orang anak buah Widura telah berhasil melampaui garis yang akan dibuat oleh macan kepatian itu, untuk kemudian merangsang dari lambung. Tetapi Toh Pati tidak pula kalah cekatan. Segera ia menarik sebagian Laskarnya ke satu sisi, dan dibuatnya sebuah garis pertahanan yang lengkung. Ulan punanggal, Widura masih menyaksikan aba-aba Toh Pati dan kelincahan Laskarnya. Luar biasa, desisnya, apakah kira-kira yang dapat dilakukan oleh gurunya, mantahun di masa hidupnya. Kemudian Widura itu pun melihat, betapa lincahnya Sidanti menyusup di antara kesibukan Laskar kedua belah pihak yang sudah mulai terlibat dalam pertempuran. Anak muda itu langsung menghampiri Toh Pati yang masih tegak memandang berkeliling. Dengan cermat ia mengawasi keadaan Medan, dipelajarinya kedudukan Laskarnya dan kedudukan Laskar lawannya. Dilihatnya pula pecahan Laskarnya di tengah-tengah sawah yang juga sudah melakukan perlawanan terhadap anak-anak muda sangkal putung yang melanda mereka itu seperti banjir. Dengan semangat yang menyala-nyala anak-anak muda itu bertempur. Ternyata, meskipun Suandaru harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Jipang, namun kekuatannya benar-benar berpengaruh atas pertempuran itu. Ayunan pedangnya benar-benar mengerikan. Setiap usaha untuk menangkisnya, maka akibatnya adalah pedang lawannya itu terpental jatuh. Toh Pati terkejut ketika ia melihat seseorang melompat ke hadapannya sambil tersenyum. Kemudian terdengar orang itu berkata, Selamat pagi Toh Pati. Bukankah kau yang bernama Toh Pati dan bergelar macan kepatian? Toh Pati mengerutkan keningnya. Jawabnya, Apa maumu? Aneh, sahut orang itu, yang tidak lain adalah si Danti. Kita berada di dalam pertempuran. Bagus, seru Toh Pati. Mana paman Widura? Aku akan mewakilinya, jawab si Danti. Toh Pati masih tetap acuh tak acuh. Ia mencoba mencari Widura di antara laskar lawannya. Sebelum pecah perselisihan Jipang dan Pajang, Widura telah dikenalnya. Dan kini ia ingin mencoba, Apakah Widura masih segarang seperti pada masa-masa lampaunya? Siapa yang kau cari? Tiba-tiba terdengar suara si Danti. Pergilah. Bentak Toh Pati. Orang yang pertama-tama akan aku bunuh adalah paman Widura. Aku tidak ada waktu berkelahi dengan kelinci-kelinci macam kau. Sementara itu tangan kiri Toh Pati itu melambai kecil. Dan meloncatlah seorang anak buahnya ke sisinya. Selesaikan anak ini, katanya. Orang itu tak menunggu perintah untuk kedua kalinya. Hiruk pikuk pertempuran di sekitar mereka tak banyak memberi mereka waktu. Karena itu, maka anak buah Toh Pati itu pun segera menyerang si Danti dengan sebuah tusukan pedang. Tetapi tiba-tiba mata Toh Pati itu pun terbeliak. Yang dilihatnya, dengan suatu gerakan yang hampir tak tampak oleh mata, si Danti telah memiringkan tubuhnya, dan dengan satu gerakan yang tak terduga-duga tangan kirinya telah berhasil menyobek perut lawannya dengan senjatanya. Terdengar orang itu berteriak nyaring, dan kemudian tubuhnya terbanting di tanah. Hadiah yang tak menyenangkan, desis si Danti. Wajah macan kepatian itu pun menjadi merah. Di tatapnya muka si Danti, tampaklah anak muda itu tersenyum. Sementara itu langit pun telah menjadi semakin cerah. Cahaya matahari pagi tampak seakan-akan berloncat-loncatan di ujung-ujung senjata. Dan karena itulah maka kemudian Toh Pati melihat senjata yang tajam pada ujung pangkalnya di tangan si Danti itu. Toh Pati itu pun terkejut. Terdengarlah ia menggeram parau, tampak Wadi. Si Danti masih tersenyum. Jawabnya, kau kenal nama itu? Ya, sahut macan kepatian. Aku kenal kitambak Wadi, aku kira kau adalah salah seorang muridnya. Si Danti mengangguk, kau benar katanya. Bagus, seru Toh Pati. Tambak Wadi telah menghianati pamanku. Orang itu adalah sahabat paman mantahun. Namun ketika terjadi bentrokan antara Jipang dan Pajang ia mengingkari persahabatannya. Bahkan kini muridnya ditempatkannya di pihak Pajang. Jangan merajuk, jawab si Danti. Guruku melihat, bahwa tak ada gunanya memihak Jipang. Sebab Jipang pasti akan hancur. Pamanku pun berkata demikian, potong Toh Pati cepat-cepat. Orang semacam tambak Wadi pasti tidak akan mempunyai kesetiaan pada suatu sikap. Kau pernah melihat batang ilalang? Nah, itulah dia. Bila angin bertiup ke utara, maka tunduklah ia ke arah angin itu. Bila angin kemudian berputar ke selatan, batang ilalang itu pun berputar pula. Cukup, teriak si Danti. Betapa tersinggung mendengar kata-kata Toh Pati. Karena itu ia pun segera bersiap dengan nenggala yang dinamainya Kiai Muncar. Senjata itu ada di tanganmu sekarang, berkata Toh Pati pula. Nah, aku ingin melihat. Apakah kau dapat mempergunakannya? Si Danti tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan cepatnya ia menyerang dengan senjata yang dahsyat itu. Tetapi yang diserang kini adalah macan kepatian. Meskipun demikian Toh Pati itu pun terkejut pula melihat kecepatan gerak lawannya. Tetapi Toh Pati adalah seorang prajurit yang berpengalaman dalam pertempuran bersama dan dalam perkelahian perseorangan. Karena itu serangan si Danti itu sama sekali tidak mencemaskannya. Sesaat kemudian kedua orang itu telah terlibat dalam suatu pertempuran yang sengit. Si Danti benar-benar dapat memanfaatkan kedua tajam senjatanya di ujung dan pangkalnya itu. Nanggala itu berputar seperti baling-baling, kemudian mematuk-matuk seperti seekor ular naga yang sedang marah. Sekali-sekali dengan satu ujung, namun tiba-tiba dengan sebuah putaran yang cepat, ujung yang lainnya menusuk pula dengan dahsyatnya. Benar-benar seperti sepasang ular naga yang garang. Tetapi senjata Toh Pati tidak kalah mengerikan. Tongkat baja yang gemerlapan di bawah cahaya matahari pagi, seakan-akan dari tongkat itu berloncatan butiran-butiran mutiara dan menghambur di sekitar tempat perkelahian itu. Dan di ujung cahaya yang putih mengkilap itu tampaklah leretan-leretan kuning seperti seekor lebah raksasa yang berterbangan. Apabila lebah kuning itu berhasil hinggap di tubuh lawannya, maka akibatnya adalah maut. Itulah kepala tongkat Toh Pati, yang dibuatnya dari besi kuning berbentuk tengkorak kecil. Toh Pati dan Sidanti adalah dua anak muda yang sebaya. Kedua-duanya mempunyai bekal yang cukup dan mempunyai nafsu yang sama-sama berkobar di dalam dada masing-masing. Di sekitar mereka pun pertempuran menjadi semakin seru. Widura dengan penuh kesungguhan memimpin anak buahnya hampir di semua tempat. Orang itu dapat menyusup di segala titik pertempuran. Karena itulah maka anak buahnya menjadi berbesar hati, sebab setiap kali dilihatnya pemimpin mereka yang perkasa itu ada di sampingnya. Di tengah sawah, laskar pecahan yang memisahkan diri dari induk pasukannya itu pun bertempur dengan sengitnya. Anak-anak muda sangkal putung benar-benar mengamuk sejadi-jadinya. Mereka merasa bahwa hari depan mereka, bahkan hari depan kampung halamannya sedang terancam. Apabila mereka kali ini gagal mempertahankannya, maka untuk seterusnya mereka akan kehilangan masa depan mereka. Sebab akibat dari kehancuran kampung halamannya kali ini, akan panjang sekali. Kesedihan, kemelaratan, paceklik yang panjang karena lumbung-lumbung mereka akan habis dirampas dan banyak penderitaan-penderitaan yang lain. Ibu-ibu mereka, istri-istri mereka dan adik-adik mereka akan menjadi korban pula karenanya. Meskipun demikian, lawan-lawan mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Itulah sebabnya, maka kadang-kadang mereka menjumpai perlawanan-perlawanan yang tak mereka duga-duga. Untunglah bahwa di antara mereka terdapat orang-orang yang berpengalaman pula. Jagabaya sangkal putung, yang meskipun sudah agak lanjut umurnya, namun ia adalah bekas prajurit demak yang baik. Demang mereka yang penuh dengan tanggung jawab ada pula di antara mereka. Meskipun betapa berat hati, demang itu melihat darah yang harus tertumpah. Namun akhirnya disadarinya, bahwa pada suatu saat pedang di tangannya harus diayunkan, apabila kebenaran dan haknya telah terancam. Apalagi ada pula di antara mereka, beberapa orang anak buah Widura yang dapat memimpin mereka dalam keadaan-keadaan sulit. Toh pati yang terikat dalam pertempuran dengan Sidanti menggeram marah. Kesempatannya untuk memperhatikan keadaan medan sangat terbatas. Sesaat-sesaat ia melihat juga Widura berloncatan kian kemari hampir di seluruh daerah pertempuran, namun ia tidak dapat mengimbanginya. Karena itu, maka kemarahannya semakin memuncak. Sehingga kemudian dengan tenaga sepenuhnya ia bertempur untuk segera menghancurkan lawannya. Sidanti pun kemudian memeras tenaganya dalam perlawanannya atas macan kepatian itu. Namun kemudian terasa, betapa garangnya harimau yang namanya ditakuti oleh hampir setiap orang Jipang dan Pajang. Betapa Sidanti mendapat tempaan tak henti-hentinya oleh gurunya, namun kini ternyata, bahwa kesaktiannya belum dapat melampaui, bahkan menyamai pun tidak, atas macan yang garang itu. Sedikit demi sedikit Sidanti merasa, bahwa lebah kuning itu semakin lama semakin dekat dengan kulitnya. Bahkan sekali-sekali telah terasa sentuhan angin yang tajam, yang dilontarkan oleh gerak besi kuning yang berbentuk tengkorak itu. Setan, Sidanti menggeram. Ia mengumpat tak habis-habisnya di dalam hati. Ternyata macan kepatian itu benar-benar melampaui dugaannya. Orang itu benar-benar dapat bergerak demikian cepatnya, sehingga orang menyebutnya, toh pati dapat berubah menjadi asap. Meskipun demikian, betapapun garangnya macan kepatian itu, namun tidaklah terlalu mudah untuk mengalahkan Sidanti. Anak muda murid Kitambakwadi itu adalah anak yang tidak lekas berputus asa. Dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya untuk tetap melawan macan kepatian itu betapapun berbahayanya. Tetapi ia tidak akan dapat memungkiri kenyataan. Bahaya maut semakin lama semakin mendekat. Tongkat baja putih berkepala kuning itu kian lama kian cepat seperti nyamuk yang berputar-putar di telinganya. Karena itu, maka kemudian Sidanti terpaksa beberapa kali melangkah surut, semakin lama semakin dalam di belakang garis semula. Widura melihat kesulitan Sidanti, tetapi ia tidak mencemaskannya, sebab di samping anak muda itu bertempur Hudaya dan Citragati. Orang-orang tua yang dapat dipercaya untuk setidak-tidaknya meringankan tekanan macan kepatian atas murid Kitambakwadi itu. Ia sendiri masih tetap berputar-putar di sepanjang garis pertempuran. Karena itulah maka kemudian tampak, bahwa Laskar Widura berada dalam keadaan yang lebih baik dari lawannya. Hudaya pun kemudian melihat kesulitan Sidanti adalah menjadi kewajibannya untuk ikut serta memikul kesulitan itu. Karena itu segera ia meloncat, melepaskan lawan-lawannya dan menyerahkannya kepada beberapa orang lain. Dengan garangnya orang yang hampir di seluruh wajahnya ditumbuhi rambut itu menerjunkan diri dalam lingkaran pertempuran antara Sidanti dan Tohpati. Dengan sebuah tombak pendek ia menyerang sambil berteriak, Sida aku katakan Sidanti, macan ini tidak dapat diajak bermain-main. Melihat lawan yang baru itu Tohpati mengeram. Kemarahannya telah membakar segenap syarafnya. Dengan geramnya ia menjawab, Ayo majulah, kenapa Widura tidak kau bawa serta? Hudaya tertawa. Laki-laki itu sendiri tidak tahu kenapa ia tertawa. Namun di dalam hatinya tumbuhlah kebimbangan atas usahanya membantu Sidanti. Dengan penuh kesadaraan ia berusaha mengusir setiap anggapan yang pernah didengarnya tentang macan kepatian itu. Namun ketika sekali tombaknya tersentuh tongkat baja putih itu, Hudaya berkata di dalam hatinya, Pantaslah orang ini disebut macan kepatian. Sentuhan senjatanya terasa seperti membekukan segenap urat darah. Walaupun demikian, Hudaya adalah seorang prajurit. Karena itu, bagaimanapun juga keadaannya, Namun ia harus berjuang. Melihat Hudaya telah melibatkan diri dalam perkelahian itu, Citra Gati tersenyum. Hem, desisnya alangkah sombongnya murid Ki tambah kodi. Namun akhirnya orang-orang tua juga harus ikut menghadang bahaya. Kalau, ya kalau, untara ada di antara kita. Tetapi Citra Gati pun tidak sampai hati membiarkan mereka berdua mengalami bencana. Karena itu ia segera menyelinap di antara anak-anak buah di dalam kelompoknya. Katanya, kita yakin atas kemenangan kita, majulah. Kemudian Citra Gati itu pun berdiri di dalam lingkaran pertempuran itu. Dengan tangkasnya ia berloncatan di sela-sela senjata lawannya. Dengan sebuah pedang ia mencoba untuk melawan Toh Pati bersama-sama dengan Hudaya dan Sidanti. Tetapi anak buah macan kepatian itu pun tidak membiarkan pemimpin mereka mengalami cedera karena beberapa orang telah bertempur bersama-sama melawannya. Karena itu dengan serta merta dua orang lain pun segera melibatkan dirinya pula. Sehingga dengan demikian, keseimbangan perkelahian antara Sidanti dan Toh Pati masih juga belum berubah. Sebab Hudaya dan Citra Gati mau tidak mau harus berusaha memusnahkan setiap serangan dari kedua orang Jipang itu. Karena itulah maka kesempatan untuk membantu tidak sedemikian banyak seperti yang diharapkan. Demikian agaknya orang-orang Jipang itu pun telah bersiap pula apabila pemimpinnya mengalami peristiwa semacam itu. Keadaan Sidanti pun semakin lama semakin menjadi sulit. Hudaya dan Citra Gati bahkan kemudian tak dapat diharapkannya lagi. Setiap orang Pajang yang mencoba melepaskan Hudaya dan Citra Gati dari lawan-lawan mereka selalu mendapat lawan-lawan yang baru. Tetapi sementara itu, Laskar Pajang telah berhasil mendesak Laskar lawannya dari ujung ke ujung pertempuran. Bahkan Laskar Jipang yang bertempur melawan anak-anak muda sangkal putung itu pun akhirnya terpaksa beberapa kali menarik diri surut. Suandaru sendiri yang menyadari tenaganya yang perkasa, menghantam setiap lawan yang berdiri di sekitarnya. Apalagi anak muda itu tidak hanya melandaskan diri pada kekuatannya, namun ia tahu juga bahwa ia harus mempergunakan otaknya. Ketika Widura melihat Sidanti semakin terdesak, serta setelah dilihatnya, betapa Hudaya dan Citra Gati sama sekali tidak berhasil membantunya dengan leluasa, Widura pun menjadi cemas. Karena itu segera ia meloncat, menyusup di antara pertempuran itu mendekati Sidanti yang telah hampir kehabisan tenaga. Macan Kepatihan yang marah itu, telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera membinasakan lawannya. Lawan yang bukan saja ditemuinya di garis pertempuran ini, namun dendam gurunya kepada guru anak itu pun telah memaksanya untuk bertempur sekuat tenaga. Tetapi Widura datang tepat pada waktunya. Pada saat Sidanti terdorong beberapa langkah surut, serta tongkat baja itu telah terayun dengan derasnya, sehingga Sidanti tak mungkin lagi menghindar, selain menangkis dengan ninggalanya, pada saat itulah Widura telah berada di sampingnya. Desisnya sambil menyilangkan pedangnya di hadapan dadanya, aku terpaksa agak lambat menyambutmu anggar. Hei, teriak Tohpati dengan marahnya. Meskipun demikian ayunan tongkatnya tidak juga ditariknya. Dilihatnya kemungkinan bahwa nenggala yang dasyat itu kali ini tak akan mampu melawan tenaganya, karena kedudukan Sidanti yang sulit. Namun tiba-tiba dilihatnya bahwa pedang yang bersilang di muka dada Widura itu terayun dengan cepatnya memukul tongkatnya dari samping, sehingga tongkat itu berubah arah. Sidanti terhindar dari maut yang menerkamnya. Namun meskipun demikian, tongkat baja putih itu masih menyentuh pundaknya. Dengan demikian, maka Sidanti terdorong beberapa langkah surut. Terdengarlah anak muda itu berdesis menahan pedih yang menyengat pundaknya itu. Terasa sentuhan itu seperti bara api yang dilekatkan pada kulitnya. Ketika tangan kirinya meraba pundak itu, terasa darahnya meleleh dari luka. Setan, desisnya dengan geram. Kemarahannya membakar seluruh urat nadinya. Namun tangan kanannya kemudian terasa seakan-akan terlepas dari persendiannya, sehingga tangan itu dengan lemahnya tergantung di sisinya tanpa dapat digerakkannya. Sidanti menggeram. Terdengar giginya gemeretak menahan marah. Tetapi kini tenaganya telah susut lebih dari separoh. Setelah ia memeras tenaganya habis-habisan, kini pundaknya terluka pula. Karena itu, maka Sidanti merasa bahwa ia tak akan mampu menumpahkan kemarahannya kepada macan kepatian itu. Mau tidak mau Sidanti harus menerima kenyataan yang terluka. Macan kepatian itu tidak dapat dikalahkannya, bahkan pundaknya telah dilukainya. Maka ketika ia melihat Widura telah siap untuk melawan toh pati itu, Sidanti menjadi agak tenang. Sebab dengan demikian maut telah berkisar dari dirinya. Meskipun demikian, Sidanti masih mencari sasaran untuk menumpahkan kemarahannya. Dengan senjatanya di tangan kiri anak muda itu kemudian melawan siapa saja yang berani datang mendekatinya. Walaupun telah terluka, namun Sidanti itu masih tetap berbahaya bagi lawan-lawannya. Toh pati, yang kehilangan korbannya, menggeram penuh kemarahan. Katanya, Paman Widura, kau telah menggagalkan usahaku membunuh murid pengkhianat itu. Karena itu, kau memberi kesempatan, atau kau sendiri yang terbunuh. Angger macan kepatihan, sahut Widura, adalah sudah sewajarnya bahwa sekali kita berhasil mengorbankan lawan kita, namun kali yang lain kita kehilangan kemungkinan itu. Kini kau kehilangan Sidanti, namun kau menemukan aku di sini. Nah, jangan cari yang tidak ada. Bagus, teriak toh pati. Memang sejak semula aku ingin bertemu dengan Paman Widura. Dan kini Paman telah datang menyambut aku. Widura tidak menjawab, tetapi ia sadar bahwa ia harus berjuang sekuat kemampuan yang ada padanya. Sebab toh pati adalah seorang anak muda yang sakti. Meskipun demikian, Widura kini sedang mengemban kewajibannya sebagai seorang prajurit. Karena itu ia harus melawan, betapapun sakti musuhnya itu. Dalam pertempuran itu, Widura kini dapat menghadapi lawannya dengan tenang, setelah ia yakin, bahwa laskarnya berada dalam keadaan yang lebih baik dari laskar toh pati. Sedikit demi sedikit laskar Widura itu dapat mendesak lawannya. Sehingga keadaan itu, mau tak mau pasti mempengaruhi jiwa toh pati sendiri. Widura dan toh pati itu segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Tampaklah tenaga toh pati yang kuat seperti raksasa itu melampaui tenaga Widura. Namun Widura adalah prajurit yang berpengalaman. Telah berpuluh bahkan beratus kali dihadapinya lawan-lawan yang tangguh. Namun untuk kesekian kalinya ia masih tetap hidup. Karena itu maka walaupun toh pati adalah seorang yang sakti, namun Widura pun memiliki beberapa kesaktian pula, sehingga dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin seru. Tongkat baja putih toh pati berputar melingkar-lingkar dan bayangan warna putih seakan-akan menyelubungi dirinya, bergulung-gulung seperti ombak yang dahsyat siap untuk menelan korbannya. Namun pedang Widura pun memiliki kehususannya sendiri. Pedang Widura bukanlah pedang yang dapat dibanggakan ketajamannya. Tetapi pedang itu dapat dipakainya untuk menghantam patah besi gligen. Namun setiap sentuhan pada ujung pedang itu, maka pastilah kulit lawannya akan berlubang. Meskipun pedang itu tidak tajam di punggungnya, tetapi ujungnya runcing melampaui ujung jarum, di sudut-sudut pertempuran yang lain. Semakin lama semakin nyata bahwa Laskar Pajang semakin berada dalam keadaan yang lebih baik. Berkali-kali mereka berhasil mendesak lawannya dan berkali-kali pula Laskar Toh Pati terpaksa menarik diri surut. Bahkan Laskar Toh Pati yang bertempur di tengah-tengah sawah itu pun kemudian semakin bergeser mendekati induk pasukannya. Mereka kemudian menjadi ngeri melihat anak-anak muda sangkal putung bertempur seperti orang-orang kerasukan setan. Sedang di antara mereka terdapat pula orang-orang yang memiliki pengetahuan tempur setidak-tidaknya menyamai Laskar Jipang itu. Gabungan antara tekat yang menyala-nyala dan otak yang berpengalaman, menjadikan rombongan anak-anak muda sangkal putung itu benar-benar mengerikan. Namun, keadaan Widura tidak sebaik keadaan pasukannya. Seperti juga Sidanti, akhirnya Widura terpaksa mengakui bahwa macan kepatian itu benar-benar perkasa di atas segala orang yang pernah dilawannya. Tetapi Widura tak dapat mengingkari kewajibannya. Ia adalah orang yang terakhir yang harus menahan arus kemarahan Toh Pati, apapun yang akan terjadi pada dirinya. Karena itu, sadar akan tugasnya, maka Widura pun segera mengerahkan segala kesaktiannya. Menurut perhitungannya, maka apabila ia berhasil memperpanjang waktu perlawanannya, maka Laskarnya pasti sudah benar-benar dapat menguasai Laskar Jipang, sehingga dengan demikian maka keadaan itu akan segera mempengaruhi macan kepatian. Ternyata perhitungan Widura yang berpengalaman itu pun terjadi. Setiap kali Toh Pati dipengaruhi oleh pekik kesakitan dan kadang-kadang sebuah teriakan maut dari anak buahnya. Sedikit demi sedikit, satu demi satu anak buahnya pun rontoklah. Betapa sakit hati macan yang ganas itu, ketika disadarinya, bahwa keadaan Laskarnya benar-benar tidak menyenangkan. Tetapi karena itulah maka kemarahannya menjadi semakin memuncak. Widura itu harus segera dibinasakan. Kemudian ia harus membunuh Sidanti pula. Apabila kedua-duanya telah terbunuh, maka ia akan dapat membantu Laskarnya memusnahkan orang-orang pajang yang dibencinya itu. Lebih daripada itu, maka anak-anak muda sangkal putung bukanlah lawan yang perlu diperhitungkan. Karena itulah maka Toh Pati itu pun segera mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi betapapun juga, Toh Pati tak dapat membutakan matanya serta menulikan telinganya atas peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang terjadi di antara Laskarnya. Ia tahu benar, bahwa Widura kini hanya tinggal bertahan memperpanjang waktu. Dan ia pun telah berusaha melawan waktu itu, sehingga pekerjaannya harus segera selesai. Tetapi setiap kali ia mendengar, dan setiap kali ia melihat seorang dari anak buahnya terbanting di tanah dengan darah menyembur dari lukanya, maka hatinya berdesir pula. Sebagai seorang pemimpin yang baik, maka Toh Pati tidak akan mengorbankan terlalu banyak anak buahnya untuk hasil yang belum pasti. Dalam waktu yang pendek macan yang cerdik itu membuat perhitungan untung rugi dari pertempuran itu. Apabila ia berhasil membunuh Widura dan Sidanti, maka apakah jumlah Laskarnya masih cukup banyak untuk melawan arus Laskar Widura yang tangguh itu? Apakah orang-orang yang cekatan seperti Hudaya, Citragati dan beberapa orang lain lagi tidak segera mengambil alih pimpinan dan melawannya dalam sebuah kelompok yang besar bersama-sama? Akhirnya Toh Pati tidak dapat mempertahankan tujuan penyerangannya kali ini. Ia harus melihat kenyataan itu. Karena itu, tiba-tiba Toh Pati mengambil suatu keputusan untuk menarik diri. Namun setidak-tidaknya ia harus dapat mencegah Widura dan anak buahnya mengambil keuntungan dari keadaan terakhir itu. Maka sekali lagi dengan segenap kemampuan yang ada, Toh Pati melibat Widura dalam lingkaran bayangan putih. Bayangan putih itu benar-benar seperti asap yang mengerikan. Asap yang mengandung di dalamnya nafas maut. Widura pun berusaha melawan dengan kemampuan terakhirnya. Tetapi semakin terasa asap putih itu semakin membingungkannya. Ujung tongkat baja putih yang berwarna kuning itu semakin lama terasa semakin dekat dari tubuhnya. Tetapi Widura adalah orang yang tabah. Karena itu ia masih tetap tenang apapun yang terjadi. Pada saat-saat terhir, maka Toh Pati itu pun terkejut ketika dilihatnya seseorang mendekatinya. Sebuah pedang terayun dengan derasnya, memotong sinar putih yang bergulung-gulung di sekitarnya. Betapa heran hati macan kepatihan itu. Tetapi ia tidak memperhatikannya terlalu banyak. Ayunan tongkatnya itu diperkuat untuk menghantam pedang yang mencoba melawannya. Maka terjadilah sebuah benturan yang sengit. Pedang itu terpental beberapa langkah dari titik benturan, dan terlepas dari genggaman. Namun macan kepatihan itu pun terkejut bukan kepalang. Terasa bahwa tangan yang menggerakkan pedang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketika ia menatap penyerangnya, maka Toh Pati melihat seorang anak muda yang gemuk. Dengan gugupnya anak itu mencoba mengambil pedangnya yang bertangkai gading. Namun tangan itu terasa terlalu nyeri. Dengan demikian, maka ia hanya dapat melihat dengan penuh kecemasan ketika macan kepatihan itu sekali lagi memutar tongkatnya dan menyerangnya. Ketika Widura melihat anak muda itu hatinya berdesir. Dengan serta merta ia berteriak, Suandaru, jangan gila. Pergilah. Tetapi Suandaru yang sedang mengagumi kekuatan tangan Toh Pati itu tidak beranjak dari tempatnya. Untunglah bahwa Widura dapat bertindak cepat. Dengan garangnya ia meloncat maju, dan menyerang Toh Pati dengan ujung pedangnya. Toh Pati terpaksa melawan pedang yang terjulur langsung ke dadanya. Sehingga ia menarik serangannya atas Suandaru. Sesaat kemudian kembali Toh Pati merusaha sekuat-kuat tenaganya untuk membinasakan Widura. Suandaru kini melihat pertempuran itu dengan mulut ternganga. Ternyata bahwa kekuatan saja, betapapun besarnya, tidak akan bermanfaat apabila tidak disertai rangkapan ilmu yang lain. Ilmu gerak, ilmu ketangkasan dan ilmu menggerakkan senjata. Lebih dari itu adalah ilmu pemusatan pikiran dan kekuatan pada titik-titik tertentu. Tetapi ia tidak tahu, bahwa di samping ilmu-ilmu itu, maka Toh Pati maupun Widura telah mempergunakan ilmu yang dapat mengungkat kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh mereka masing-masing. Karena itu, meskipun Suandaru mempunyai kekuatan yang luar biasa, namun pada saat ia membenturkan pedangnya untuk melawan tongkat putih Toh Pati yang sedang berputar itu, maka tenaganya itu seakan-akan tidak berarti. Lalu bagaimanakah kira-kira kekuatan Toh Pati, seandainya orang itu dengan sengaja memukulkan tongkatnya dengan kekuatan sepenuhnya. Tetapi bagaimanapun juga, perbuatan Suandaru itu telah memperpanjang waktu perlawanan Widura. Dengan demikian korban di kedua belah pihak pun semakin bertambah-tambah. Apalagi di pihak Laskar Toh Pati. Karena itu maka Toh Pati pun segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan orang-orangnya. Ia sama sekali tidak melihat keuntungan apapun apabila ia memperpanjang perlawanannya. Rencana yang disusunnya benar-benar telah hancur berantakan. Maka yang kemudian dilakukan oleh macan kepatian itu adalah meloncat surut, melepaskan diri dari ikatan pertempuran dengan Widura. Dengan nyaringnya ia berteriak, tinggalkan pertempuran. Segera, Laskar Jipang itu pun adalah Laskar yang terlatih. Mereka pun tahu benar, bagaimana mereka harus meninggalkan pertempuran. Beberapa orang pemimpin kelompok segera tampil ke depan melindungi anak buah mereka yang berloncatan mundur. Toh Pati itu pun kemudian meloncat kian kemari, seperti burung elang yang berterbangan menyambar-nyambar. Dengan tangkasnya ia memotong Laskar Pajang yang berusaha mengejar anak buahnya yang melarikan diri. Dari antara Laskar Jipang itu kemudian tampillah orang-orang yang bersenjata jarak jauh. Bandil, pasar dan panah. Ternyata mereka telah benar-benar bersiap menghadapi setiap kemungkinan, sampai pada kemungkinan mengundurkan diri. Usaha Widura untuk mengikat Kambali Toh Pati dalam suatu titik perkelahian tidak berhasil. Setiap kali macan Kepatihan itu selalu menghindar dan dengan tongkatnya ia terus-menerus berusaha menyelamatkan anak buahnya sejauh mungkin. Laskar Widura sudah pasti tidak akan membiarkan lawan-lawan mereka menyelamatkan diri. Dengan gairah mereka mendesak terus. Namun Laskar Toh Pati itu pun tidak berlari bercerai-berai. Mereka mundur dengan teratur. Perlawanan mereka sama sekali tidak berkurang. Sehingga dengan demikian, pertempuran itu berlangsung terus, sambil bergeser dari satu garis ke garis berikutnya. Sekali lagi Widura menggeleng-gelengkan kepala. Toh Pati adalah suatu contoh dari seorang pemimpin yang baik. Kenapa anak muda itu masih belum menyadari keadaan gumamnya? Apabila demikian, pajang akan segera berkembang dan sentausa. Laskar Toh Pati itu pun kemudian mencapai sebuah desa di belakang garis perlawanan mereka. Demikian mereka melampaui pagar yang pertama, demikian mereka pecah berpencaran di antara pohon-pohon yang tumbuh di sana sini. Di antara pohon-pohon liar di halaman yang kurang terpelihara dan di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat. Sehingga Laskar Widura itu pun segera menemui kesulitan untuk mengejar mereka terus. Mereka harus berhati-hati, dan mencurigai setiap pohon-pohon besar yang berada di sekitar mereka. Pohon itu akan dapat menjadi tempat-tempat persembunyian dan apabila mereka kurang wapada, maka maut akan menerkam mereka. Dengan demikian, maka kedua bagian Laskar itu bertempur dari satu pohon ke pohon lain, dari satu rumpun ke rumpun yang lain. Namun keadaan Laskar Toh Pati menjadi bertambah baik. Mereka menyerang dan kemudian menghilang. Sedang Laskar Widura yang mengejarnya, kadang-kadang terpaksa melingkar menghindari kemungkinan-kemungkinan serangan tiba-tiba dari balik-balik gerumbul. Widura segera melihat keadaan itu. Karena itu, maka alangkah berbahayanya apabila pengejaran itu dilakukan terus. Mungkin mereka akan dapat mencapai tepi desa yang lain, dan memaksa kedua Laskar itu bertempur kembali di tempat yang terbuka, namun korban akan menjadi sangat besar. Karena itu segera Widura berteriak memerintah, hentikan pengejaran. Dan perintahnya itu kemudian beruntun diulangi oleh setiap pimpinan kelompok Laskarnya. Demikianlah maka Laskar Widura itu berhenti. Segera mereka menarik diri dan berkumpul kembali di luar desa itu. Ketika mereka menengadakan kepala mereka, mereka melihat bahwa matahari telah berada di atas kepala mereka. Widura pun kemudian mendengarkan laporan dari setiap pemimpin kelompoknya. Siapakah yang cedera di antara mereka, yang terluka dan yang terpaksa gugur dalam mengemban tugas mereka. Hari itu adalah hari berkabung bagi Sangkal Putung. Tugas Laskar Widura kemudian, beserta orang-orang Sangkal Putung adalah memelihara mereka yang terluka. Kawan maupun lawan. Sebab bagi perawatan perikemanusiaan, tak ada batas di antara kawan dan lawan. Apalagi di antara mereka, Laskar Widura dan Laskar Tohpati. Tapi, beberapa orang dari mereka adalah kawan-kawan yang pernah berjuang bersama-sama untuk menegakkan demak di zaman-zaman sebelumnya. Namun kini, mereka terpaksa bertemu dalam sebuah permainan senjata yang berbahaya. Ketika iring-iringan Laskar itu memasuki Sangkal Putung, tampaklah desa itu menjadi sepi. Ternyata perempuan dan kanak-kanak telah berkumpul di Kademangan. Sedang beberapa laki-laki yang meskipun sudah melampaui umur mudanya, tampak berjaga-jaga di halaman dengan senjata apa saja di tangan mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa iringan Laskar Widura dan anak-anak muda mereka datang, segera mereka membuka regol yang mereka kancing dengan palang kayu. Beberapa orang laki-laki dengan tergesa-gesa pergi menyongsong mereka dan membantu mereka menolong kawan-kawan yang terluka. Adakah Sangkal Putung baik-baik? Bertanya Widura kepada salah seorang dari mereka. Baik tuan, jawab yang ditanya. Tak ada Laskar mereka yang merembes kemari. Bagus, sahut Widura. Siapakah yang berada di Kademangan? Setiap laki-laki yang tak ikut maju menyongsong lawan, jawab orang itu dengan bangga. Sebagian di Kademangan dan sebagian di Lumbung Desa. Bagus, berkata Widura sambil mengangguk-angguk. Setiap laki-laki di Sangkal Putung akan menjadi pahlawan. Orang itu tersenyum-senyum. Lalu ia bertanya pula, bagaimanakah dengan Laskar Macan Kepatihan? Mereka telah meninggalkan kita, jawab Widura. Setidak-tidaknya untuk sementara bahaya tak akan datang kembali. Mampuslah mereka, geram orang itu. Widura tersenyum, namun ia tidak menjawab. Ketika Laskarnya memasuki halaman Kademangan, maka gemparlah halaman itu. Beberapa orang perempuan berlari-lari menyambut anak-anak mereka yang datang dengan kebanggaan di dada mereka. Namun ada juga yang terpaksa memeras air mata, karena anak-anak mereka jatuh menjadi banten kampung halaman. Alangkah biadabnya orang-orang Jipang, keluh mereka. Dan Widura yang mendengarnya, hanya dapat mengelus dada. Beberapa orang tetangga mereka berkerumun untuk menghibur mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak membayangkan, bahwa istri-istri dan ibu-ibu orang Jipang yang terbunuh itu pun akan mengutuk dengan muaknya sambil menangis. Alangkah kejamnya orang-orang pajang. Memang sebenarnya lah peperangan tak dapat dipisahkan dari kekejaman, tangis dan penyesalan. Maka, di pendapat Kademangan itu, di atas helai-helai tikar pandan, berbaring berderet-deret orang yang terluka. Sedang orang-orang lain sibuk dengan kawan-kawan mereka yang gugur. Sedayu, yang berada di Kademangan itu pula, ketika didengarnya pamannya kembali dari peperangan, segera menyambutnya. Dengan wajah pucat dan gemetar, ia mengikuti pamannya masuk ke peringgitan. Terbata-bata ia bertanya, bagaimanakah dengan Laskar Jipang itu paman? Widura tersenyum. Duduklah Sedayu, katanya mempersilahkan. Sedayu kemudian duduk dengan gelisahnya. Sementara itu Widura berjalan ke sudut ruangan, meraih gendi dari gelodok bambu, dan minumlah ia sepuas-puasnya. Di tangga pendapat Kademangan, Hudaya duduk sambil membelai senjatanya. Sekali-sekali tangannya mengusap pelipisnya yang terluka. Meskipun demikian ia masih sempat tertawa dan berkata kepada Citragati yang duduk di sampingnya, untunglah, bukan kumisku yang terkelupas. Lain kali kepalamu, sahut Citragati sambil memijat-mijat tangannya yang terkilir, ketika ia berguling-guling menghindari serangan tongkat putih macan kepatian. Tiba-tiba teringatlah olehnya betapa tengkorak kuning di ujung tongkat toh pati itu menyambar keningnya. Ngeri, gumamnya. Apa yang ngeri? Bertanya Hudaya dengan heran. Tengkorak itu? Jawab Citragati. Kembali Hudaya tertawa. Ketika seseorang dari orang-orang Jipang itu menyerang aku, aku menjadi gembira. Bukankah aku telah dibebaskan dari bahaya tongkat baja putih itu? Ah, gila kau, desah Citragati. Dan kemudian keduanya pun terdiam. Kedua-duanya dicengkam oleh kengerian, apabila diingatnya senjata toh pati yang bergulung-gulung seperti prahara. Si Danti tidak tampak duduk di antara mereka. Anak muda itu segera pergi ke dapur. Ditemuinya di sana seorang gadis yang mula-mula sedang sibuk menyiapkan makan untuk mereka. Tetapi ketika dilihatnya si Danti datang kepadanya sambil tersenyum-senyum maka dengan tergesa-gesa diletakkannya pekerjaannya, dan berlari-lari menyongsong anak muda itu. Kau terluka. Gadis itu bertanya dengan cemas. Si Danti mengangguk. Tidak seberapa, jawabnya. Memang luka itu tidak begitu parah, meskipun tangan kanannya masih belum dapat digerakkan dengan leluasa. Sementara itu dari dalam gandok terdengar Suandaru berteriak memanggil, Mirah, Sekar Mirah. Si Danti tersenyum mendengar suara itu. Katanya, kakakmu memanggil. Sekar Mirah menyerutkan keningnya, biarlah. Kakang terlalu manja, dan dari gandok itu terdengar kembali suara Suandaru, Mirah, hei Mirah. Di mana kain parangku? Cari sendiri? Sahut adiknya berteriak tidak kalah kerasnya. Ayo carikan, bentak kakaknya. Kalau tidak, aku tak mau mengisi jambangan kalau kau mandi. Sekar Mirah tidak menjawab, namun terdengar suara Si Danti, jangan terlalu manja Suandaru. Mendengar suara Si Danti, Si Danti terdiam. Namun ia mengerutu, setan, Si Danti itu. Awas, kalau Mirah masih berkawan dengan anak muda itu. Suatu ketika aku hajar kedua-duanya, tetapi ia tidak berani memanggil adiknya lagi. Ia tahu, bahwa adiknya lebih senang tinggal bersama Si Danti daripada datang kepadanya. Karena itu dengan marah diaduk-aduknya setumpuk kain di gelodok pakaiannya. Dan akhirnya ditemukan juga kain parangnya. Ketika ia berlari-lari keluar gandok lewat dapur, sampai di muka pintu langkahnya terhenti. Dilihatnya Sekar Mirah sedang membersihkan luka Si Danti dengan asiknya, di bawah rimbun daun kemuning. Gila, geramnya perlahan-lahan. Namun ia tidak berani mengganggu. Segera ia kembali masuk ke dapur dan berlari ke pendapas sambil menyambar sepotong paha ayam. Di peringgitan, Widura kini sudah duduk di muka Agung Sedayu. Dengan cermat diceritakan apa yang terjadi di garis pertempuran. Akhirnya Widura itu berkata, sebenarnya kami harus berterima kasih kepadamu dan Untara, sebab dengan demikian kami telah kalian bebaskan dari kehancuran mutlak. Keduanya kemudian berdiam diri. Namun di hati Sedayu masih belum tenang benar. Karena itu ia bertanya, tetapi, dengan demikian, tidakkah ada kemungkinan macan yang ditakuti itu datang kembali. Mungkin, sahut pamannya. Sebenarnya ia pun kecewa terhadap hasil yang dicapainya. Namun kemampuan laskarnya sangat terbatas, dan hasil itulah yang sebesar-besarnya dapat dicapai. Lalu, bagaimanakah kalau mereka datang kembali dengan tiba-tiba? Desak Sedayu. Bukankah di sini ada Sedayu? Sahut Widura sambil tertawa. Ah, Sedayu mengeluh. Widura Iba juga melihat Sedayu menunduk. Karena itu ia segera bertanya, adakah kau sempat beristirahat? Sedayu menggeleng, tidak jawabnya. Ia tidak perlu malu-malu kepada pamannya, sebab pamannya telah mengenalnya dengan baik. Aku menjadi gelisah, Sedayu meneruskan. Ketika aku mendengar tanda bahaya, maka aku tak dapat duduk dengan tenang, apalagi berbaring. Widura pun kemudian terdiam ketika mereka mendengar langkah masuk. Dan sesaat kemudian duduklah di atara mereka kidemang sangkal putung. Wajahnya menjadi merah dan debu yang melekat di wajah itu belum sempat diusapnya. Bajunya masih baju yang dipakainya bertempur. Basah oleh keringat. Tanpa disangka-sangka orang itu, tetua kedemangan sangkal putung, mengulurkan tangannya dengan khidmat kepada Agung Sedayu sambil berkata dalam, Anggar, kau telah membebaskan daerah kami, kampung halaman dan lumbung-lumbung kami. Apakah yang dapat kami lakukan untuk membalas jasa anak mas ini? Sedayu menjadi bingung. Namun diulurkannya juga tangannya untuk menyambut tangan demang sangkal putung. Terasa tangan demang itu gemetar, dan tangannya sendiri pun gemetar pula. Tetapi ta tidak dapat menjawab sepatah katapun. Bahkan ia menjadi semakin bingung ketika demang itu berkata, ternyata Anggar pun tidak sampai hati membiarkan laki-laki yang berada di kademangan ini menjadi gelisah. Ternyata Anggar tidak mau beristirahat betapapun lelahnya. Bahkan Anggar telah hilir mudik di pendapatan di halaman, sehingga dengan demikian setiap orang yang berada di kademangan ini, baik perempuan dan anak-anak yang mengungsikan diri, maupun mereka yang berjaga-jaga menjadi tenang karenanya, sebab ada di antara mereka yang sudah mendengar, siapakah Anggar ini? Sedayu tidak tahu bagaimana ia harus menanggapi kata-kata demang sangkal putung itu, sehingga dengan demikian, hampir seluruh tubuhnya menjadi basah oleh keringat dingin, melampaui keringat yang membasahi baju ki demang sangkal putung. Widura melihat Agung Sedayu dengan menahan senyum. Dilihatnya, betapa keadaan Agung Sedayu yang gelisah. Tetapi demang sangkal putung itu mempunyai tanggapannya sendiri, katanya di dalam hati, Anggar Agung Sedayu benar-benar orang yang rendah hati. Meskipun jasanya bagi kami tak ternilai harganya, namun apabila hal itu kami sebut-sebut di hadapannya, agaknya tak berkenan di hatinya. Tetapi Widura itu pun kemudian menjadi cemas. Apabila orang-orangnya dan orang-orang sangkal putung terlanjur mempunyai anggapan yang keliru terhadap Agung Sedayu, maka akibatnya akan dapat menyulitkan Agung Sedayu sendiri. Meskipun demikian, Widura tidak dapat mencegah mereka. Ia sama sekali tidak mengetahui, cara yang sebaik-baiknya untuk menempatkan Agung Sedayu pada tempat yang sewajarnya. Bahkan Widura pun kemudian menjadi gelisah ketika teringat olehnya, bagaimana sikap Sidanti kepada anak itu. Sebentar kemudian, sampailah saatnya Laskar yang lelah itu menerima makan mereka. Tidak saja mereka yang berempur di simpang empat pandean, tetapi semuanya yang berada di kademangan itu mendapat bagiannya. Widura pun kemudian melihat-lihat keadaan Laskarnya, melihat mereka yang dengan lahapnya menelan segumpal demi segumpal nasi ke dalam mulutnya, namun ia melihat juga beberapa orang yang terpaksa disuapi karena lukanya yang parah. Makanlah, bisik Widura kepada mereka yang terluka, makanlah banyak-banyak supaya lukamu lekas sembuh. Orang-orang yang terluka itu menjadi agak terhibur juga hatinya. Namun betapa mereka mencoba makan sebanyak-banyaknya, namun leher mereka serasa kering dan tersumbat. Meskipun menurut perhitungan Widura, Laskar Tohpati itu tidak akan segera datang kembali, namun ia tidak mau kehilangan kewaspadaan. Ditempatkannya beberapa orang pengawas di luar kademangan sangkal putung, dan dinasehatkannya kepada setiap anak buahnya, supaya tidak melepaskan senjata mereka, meskipun mereka sedang beristirahat dan tidur di malam hari. Demikianlah, malam hari itu, Agung Sedayu mendapat kehormatan untuk tidur di peringgitan bersama Widura, meskipun bagi Sedayu tidak disediakan sebuah amben. Namun Sedayu dapat tidur dengan tenteram di atas tikar pandan di dekat pamannya. Malam itu Sedayu benar-benar dapat melepaskan segenap ketegangan urat syarafnya serta benar-benar dapat beristirahat dengan puas. Meskipun kadang-kadang terbangun juga oleh mimpi yang mengejutkan. Tetapi ia kemudian tertidur kembali setelah ia melihat pamannya masih saja duduk di sampingnya, sambil menggosok-gosok urangka krisnya dengan kelopak bunga keluih. Memang, malam itu Widura tidak segera dapat tidur. Ada-ada saja yang selalu mengganggu pikirannya. Laskar Tohpati, Agung Sedayu dan Untara. Tiba-tiba Widura itu pun bergumam, ah, alangkah baiknya kalau Untara itu segera berada di tempat ini. Di sini ia dapat membantu kami apabila Tohpati itu datang kembali, dan sekaligus Sedayu tak mengganggu ku lagi. Widura itu pun kemudian mengangguk-angguk. Ia sudah berketetapan hati, besok Sedayu akan dibawanya menjemput kakaknya yang luka. Mungkin di sangkal putung ia akan mendapat perawatan yang lebih baik. Dan di tempat ini, keamanannya pun akan lebih baik pula. Karena dalam keadaan terluka, adalah sangat berbahaya apabila dengan tiba-tiba beberapa orang lawannya datang mencarinya. Widura mengangguk-angguk seorang diri seperti api celupak yang menempel pada tiang peringgitan itu di tiup angin malam. Tetapi ketika ditatapnya wajah Agung Sedayu, ia menarik nafas. Alangkah jauh bedanya, Agung Sedayu dan Untara. Kedua-duanya adalah anak kisah dewa, dan kedua-duanya pula lahir dari ibu yang sama, kakak perempuannya, istri kisah dewa itu. Aneh, gumamnya, dan tanpa dikehendakinya sendiri Widura itu pun hanyut ke dalam masa lampaunya. Selagi ia masih tinggal bersama-sama kakak perempuannya itu. Untara adalah anak yang sulung. Ia lahir dan besar di dalam alam yang bebas dan penuh gairah. Ia bermain-main bersama kawan-kawan, berlomba dan kadang-kadang berkelahi di antara sesama kawan-kawan. Binten, Sodoran dan sebagainya. Di samping itu, anak itu dengan tekun mempelajari ilmu tata bela diri dari ayahnya. Bahkan kadang-kadang di bawahnya untara berjalan jauh. Melihat daerah-daerah yang belum pernah dikunjunginya. Ke rumah sahabat-sahabatnya. Tidak saja di daerah Demak, namun ia pernah juga berkunjung ke daerah-daerah yang jauh. Banten, Cirebon, Gresik dan Banyuwangi. Dari ujung sampai ke ujung yang lain dari pulau ini. Sudah banyak yang dilihatnya, dan sudah banyak pula yang didengarnya. Sudah tentu di perjalanan banyak pula pengalaman-pengalaman yang ditemuinya. Berkelahi dengan penyamun-penyamun, dengan penjahat-penjahat dan bahkan berkelahi hanya karena salah paham. Ayahnya adalah seorang sakti yang sukar dicari bandingnya. Malahan kadang-kadang ayahnya memaksanya untuk melawan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka, sedang ayahnya sendiri hanya menontonnya seperti menonton adu ayam. Dan kadang-kadang ayahnya itu pun terpaksa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sangat memerlukannya. Karena itu, sejak kecil untara telah banyak bermain-main dengan senjata. Sehingga akhirnya, setelah puas dengan pengembaraan, perkelahian dan pengalaman atas ilmu kesaktiannya, maka kisah dewa kemudian seakan-akan menarik diri dari pergaulan. Ia lebih senang merendam dirinya di rumah, bermain-main dengan anaknya yang bungsu dan bekerja di kebunnya. Menanam sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Sedang sedayu mengalami masa yang jauh berbeda dengan kakaknya. Ia lahir setelah ibunya mengalami pukulan yang berat bagi seorang ibu. Dua anaknya laki-laki yang lain, berturut-turut telah meninggal dunia. Betapa sedih dan cemasnya apabila hal itu akan berulang kembali. Apalagi didesak pula oleh keinginannya mempunyai seorang anak perempuan. Namun yang lahir terakhir itu pun laki-laki pula. Agung sedayu. Pada saat itu pula, kisah dewa telah menempuh cara hidup yang lain. Ia sama sekali menghindari setiap pertentangan yang timbul. Di dalam pengembaraannya, kemudian ditemukannya suatu kesimpulan, bahwa tak akan dapat ditemuinya ketentraman hidup di antara gemerlapnya pedang dan pekik kesakitan. Diusahakannya pula mengembalikan hidupnya ke dalam hakikatnya. Manusia lahir karena pancaran kasih Tuhan, bahkan Tuhan telah memberikan beberapa bagian dari sifat-sifatnya kepada manusia pula. Namun manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan karena itulah maka manusia dijauhkan daripadanya. Namun karena Tuhan adalah maha pengasih, maha pengampun dan maha penyanyang, maka apabila manusia bertobat, akan diampunkan dosa-dosa itu. Bertobat lahir batin, hasrat dan perbuatan. Maka yang dilakukan kisah dewa itu kemudian adalah membekali anak-anaknya dengan cinta itu. Kalau terpaksa mereka bertempur, maka haruslah dilandasi atas dari itu. Dasar kebaktian kepada sumber hidupnya dan pengabdian kepada sesama serta pengabdian kepada diri sendiri. Tetapi Sedayu tidak pernah mengalami masa penempaan seperti kakaknya. Ibunya tidak pernah melepaskannya dari sisinya. Apabila sekali-sekali Untara mengajak adiknya bermain, dan ditemuinya sedikit lecet di lututnya, maka Untara harus menerima akibatnya. Sedayu itu dipelihara oleh ibunya dengan kasih yang berlebih-lebihan. Betapa ia takut kehilangan anak untuk ketiga kalinya, dan betapa ia ingin mencium seorang anak perempuan. Hanya kadang-kadang saja ibunya melepas agung Sedayu bermain-main dengan ayahnya. Namun itu pun mainan yang tidak berbahaya. Memanah, bandil, pasar dan berburu. Tetapi tidak lebih dari berburu-burung. Kalau Untara dapat berbangga karena ia berhasil menangkap hidup atau mati seekor kijang, maka Sedayu akan berbangga apabila ia telah dapat memanah seekor burung yang paling lincah. Sikatan Tetapi daerah perburuan Sedayu tidak lebih dari batas pagar halamannya. Memang agung Sedayu memiliki kecakapan-kecakapan yang khusus pula. Ia tidak saja dapat membunuh burung dengan panah, bahkan dengan lemparan-lemparan batu ia berhasil menangkap beberapa ekor burung. Dan ayahnya yang memiliki pengamatan yang tajam atas kehususan anak-anaknya itu pun telah mencoba mengembangkannya. Meskipun Untara, yang memandang hidup ini sebagai kancah perjuangan dalam kebaktian dan pengabdian, kadang-kadang dengan diam-diam mengajak adiknya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang pernah ditekuninya. Dan Sedayu bukan anak yang berotak tumpul. Sedikit demi sedikit dikuasainya pula beberapa persoalan tata bela diri. Namun sangat terbatas. Meskipun demikian berkembang pula, tetapi daerah hidupnya tak terlalu luas. Sehingga karena itulah Aung Sedayu memandang daerah sekitarnya sebagai daerah yang sangat berbahaya, dan memandang segala segi kehidupan dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Sehingga anak itu benar-benar tidak mempunyai kepercayaan kepada dirinya sendiri. Angan-angan Widura tentang masa lampau itu pun terhenti ketika dilihatnya Agung Sedayu menggeliat. Ketika anak itu membuka matanya, dan dilihannya Widura masih duduk di sampingnya, maka terdengar ia bertanya, mengapa paman belum tidur? Widura menggeleng, belum Sedayu. Apakah masih ada bahaya yang mungkin datang malam ini? Sekali lagi Widura menggeleng, tidak, tidak ada, jawabnya. Aku tidak biasa tidur sebelum lewat tengah malam. Sedayu tidak bertanya lagi, sebab matanya seakan-akan telah melekat. Karena itu ia segera tertidur kembali. Ketika Widura mendengar ayam jantan berkokok di pertengahan malam, segera ia bangkit. Perlahan-lahan ia melangkah keluar dan dilihatnya sekali lagi anak buahnya yang sedang beristirahat. Ditengoknya pula para penjaga di regol depan. Bukankah kalian tidak kantuk? Widura bertanya kepada salah seorang dari mereka. Tidak, jawab orang itu. Bagus, sahut Widura. Kemudian kepada yang lain ia berkata, tugasmu tinggal sesaat lagi. Rombongan tengah malam kedua telah siap. Kami sudah siap menunggu, jawab mereka. Widura tersenyum, lalu ditinggalkannya orang-orang di regol halaman itu. Di pendapat dilihatnya beberapa orang masih sibuk melayani kawan-kawan mereka yang terluka. Bahkan ada di antaranya yang menggeram menahan sakit. Widura datang pula kepada mereka. Merabadahi mereka dan berkata, tenangkan hatimu. Kau akan lekas sembuh. Kemudian ia berjalan di antara anak buahnya yang tertidur dengan nyenyaknya karena lelah. Di sudut dilihatnya si Danti dengan gelisah berbaring. Agaknya lukanya terasa pedih. Tetapi Widura tidak menyapanya. Ia takut kalau suaranya akan mengejutkan orang-orang yang sedang tidur. Ketika ia melangkah masuk ke peringgitan, dalam keremangan malam ia melihat kidemang sangkal putung berjalan melintasi halaman. Agaknya orang itu pun belum tidur juga. Baru saat kemudian Widura meletakkan tubuhnya untuk beristirahat di pembaringannya. Malam itu serasa berjalan dengan cepatnya. Lelah, kantuk dan penat telah menenggelamkan Laskar Widura itu ke dalam pelukan tidur yang nyenyak. Dan malam itu tak diganggu oleh bermacam-macam ketegangan dan keributan. Sangkal putung telah tidur dengan nyenyaknya. Keesokan harinya, Widura telah bersiap membawa Agung Sedayu untuk menjemput kakaknya. Makin cepat semakin baik, sebab bahaya bagi untara akan dapat datang setiap saat. Demikianlah, Widura pagi itu segera mempersiapkan diri. Dibawanya beberapa orang anak buahnya serta dengan mereka. Sebab di perjalanan selalu terbuka kemungkinan mereka akan bertemu dengan orang-orang Jipang. Mungkin alap-alap Jalatunda dan kawan-kawan, mungkin orang-orang lain dari lungkungan Laskar Tohpati. Setelah memberikan beberapa pesan kepada anak buahnya serta meletakkan pimpinan di tangan Citragati, maka Widura bersama Agung Sedayu beserta orang-orang yang lain pun segera meninggalkan Sangkal Putung. Diberinya Citragati ancar-ancar kemana ia akan pergi, sehingga apabila keadaan sedemikian memaksa maka Citragati harus segera mengirim orang untuk menjemputnya. Kali ini Widura dan rombongannya berjalan ke arah barat. Lewat Kali Asat, lewat daerah itu, maka kemungkinan yang pahit dapat dikurangi menjadi sekecil-kecilnya. Di sepanjang perjalanan mereka hampir tidak bercakap-cakap sama sekali. Kuda mereka melaju seperti sedang berlomba. Debu yang putih mengepul bergumpal-gumpal. Agung Sedayu melihat jalan-jalan di bawah kaki kudanya dengan jantung yang berdebar-debar. Becek dan berbatu-batu. Apakah jadinya seandainya pada saat ia memacu kudanya malam lusa, terjadi sesuatu yang tak diharapkan. Seandainya kudanya tergelincir dan terbanting jatuh. Untunglah bahwa ia sampai ke Sangkal Putung dengan selamat. Meskipun pada saat itu, ia seakan-akan berpacu sambil memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di padukuhan kecil yang tidak begitu ramai. Apalagi dalam keadaan yang penuh dengan kericuhan itu. Meskipun matahari telah tinggi, namun padukuhan itu masih sepi. Satu-dua orang perempuan tampak berjalan menyeberangi lorong yang membelah desa mereka. Namun kemudian sepi kembali. Apalagi ketika mereka mendengar derap kuda memecah kesepian pagi. Maka pintu-pintu yang telah terbuka setebal tubuh itu pun menjadi terkatup kembali. Orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir jalan, berusaha mengintip, Siapakah yang sedang lewat itu? Namun tak seorang pun dari mereka yang mengenalnya. Widura melihat desa-desa yang terpencil itu dengan sedih. Laskarnya tidak cukup banyak untuk disebarkan di padukuhan-padukuhan yang terpencar-pencar. Sedang rakyat di desa-desa itu pun tak akan dapat memberikan perlawanan apapun seandainya orang-orang dalam satu gerombolan yang kecil sekalipun datang kepada mereka, dan memaksa mereka memberikan segala barang miliknya. Daerah itu dilalui dengan kesan yang khusus di hati Widura. Sebaliknya Agung Sedayu segera melihat tikungan di hadapan mereka. Tikungan Randu Alas. Tetapi kini ia tidak setakut pada malam lusa. Kali ini Sedayu berani mengamati pohon itu dengan jelas, meskipun terasa tengkuknya meremang. Kuda mereka masih berpacu terus. Lewat tikungan Randu Alas, sampailah mereka di bulak yang panjang. Dan teringatlah ia bahwa kuda yang dipakainya itu adalah milik seseorang yang menamakan diri Kiai Gringsing. Karena itu dengan serta Merta Agung Sedayu berkata, di ujung bulak inilah aku bertemu dengan Kiai Gringsing. Kiai Gringsing, Widura mengulang. Ya, sahut Sedayu. Setelah ia menoleh, dan dilihatnya kawan-kawan agak jauh di belakang, maka diceritrakannya serba sedikit tentang orang bertopeng, berkerudung kain Gringsing dan menyebut dirinya Kiai Gringsing pula. Aku belum pernah mendengar nama itu, Gumam Widura. Apalagi bertemu dengan orangnya. Orang itu bertempur melawan alap-alap jala tunda seperti sedang bermain-main. Senjatanya adalah sebuah cambuk kuda. Widura mengangkat alisnya. Seseorang yang bersenjata cambuk kuda pun belum pernah didengarnya. Orang aneh, desisnya. Sudah pasti nama itu bukan nama sebenarnya, dan senjata itu hanyalah semacam syarat saja. Orang yang demikian pasti akan dapat melawan musuhnya tanpa senjata apapun. Sedayu tidak menjawab, dan kembali mereka terdiam. Kini mereka telah melampaui tikungan di ujung bulak, sedang kuda mereka masih berpacu terus. Ketika Agung Sedayu melihat desa di hadapannya, hatinya berdebar-debar. Kalau desa itu telah mereka lewati, maka segera mereka akan sampai ke persawahan. Dari mulut lorong desa itu, sudah akan-akan dapat mereka lihat duku Pakuwaon. Sebuah padukuhan kecil yang tak banyak disebut-sebut orang. Duku itu akan tak berarti sama sekali seandainya di dalamnya tidak tinggal seorang tua bernama Kitanumetir. Dengan demikian, maka hasrat Agung Sedayu untuk sampai ke padukuhan itu menjadi semakin menyala-nyala. Ia ingin segera melihat kakaknya, dan ia ingin segera membanggakan diri, tugasnya yang berat telah dapat dilaksanakannya. Dan Paman Widura akan dapat menjadi saksi. Karena itu kudanya dipacu semakin cepat, sehingga Agung Sedayu beberapa langkah mendahului Widura. Akhirnya desa di hadapan mereka itu pun telah dilampaui. Dan dengan dada yang berdebar-debar mereka memasuki duku Pakuwaon yang sepi. Agung Sedayu segera menuju ke rumah yang pernah dilihatnya. Lewat lorong yang sempit, kemudian sampailah mereka di sebuah halaman yang sejuk. Halaman rumah Kitanumetir. Namun alangkah terkejutnya Agung Sedayu, ketika kesan yang mula-mula didapatnya pada halaman itu adalah, halaman itu kotor dan tak terurus. Apakah halaman rumah ini memang sedemikian kotornya? Daun-daun kuning yang bertebaran dan bahkan tanaman yang patah terinjak-injak. Apalagi ketika dilihatnya rumah Kitanumetir. Pintunya menganga lebar-lebar, namun sepi. Maka Agung Sedayu pun menjadi cemas. Segera ia meloncat turun dan dengan lantang memanggil, Kitanumetir, namun panggilan itu tak ada jawaban. Sekali, dua kali tetapi rumah itu tetap sepi. Ketika ia hampir saja meloncat masuk, terdengar Widura mencegahnya, Sedayu, jangan masuk. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Kau belum tahu pasti, apa dan siapakah yang ada di dalamnya? Oh, dan tiba-tiba Agung Sedayu pun meloncat dan berlari menjauh. Hatinya menjadi berdebar-debar, namun ia menjawab, Rumah ini adalah rumah Kitanumetir, Paman. Dan Kakang Untara ada di dalamnya. Namun Widura tidak menjawab. Ditebarkannya pandangannya berkeliling. Mencurigakan. Kau lihat telapak-telapak kaki kuda? Bertanya Widura. Ya, sahut Sedayu. Malam lusa aku datang berkuda bersama-sama Kakang Untara. Widura mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, juga ke belakang rumah. Agung Sedayu menggeleng. Dan diikutinya pandangan mata Widura. Dilihatnya telapak-telapak kaki kuda dari belakang rumah Kitanu. Oh, desisnya. Pasti ada orang lain yang datang ke rumah ini sesudah aku. Widura kemudian berpaling kepada kawan-kawan. Katanya, lihatlah ke belakang. Dua orang dari mereka pun segera turun dari kuda mereka. Dan berjalan berhati-hati ke belakang rumah. Tak ada sesuatu yang mereka lihat. Di belakang rumah itu, terdapat sebuah kandang kuda. Tetapi kandang kuda itu telah kosong. Dan apa yang dilihatnya itu pun dilaporkannya kepada Widura. Widura mengangguk-angguk. Telapak kaki-kaki kuda itu adalah kaki-kaki kuda Kitanu Metir sendiri, gumamnya. Tetapi kenapa tanaman-tanaman ini menjadi rusak? Kemudian kepada agung Sedayu Widura bertanya, Apakah kudamu menginjak-injak tanaman pada saat kau datang? Aku kira tidak paman. Meskipun saat itu malam, namun aku tak merasakan bahwa kaki-kaki kuda itu menginjak-injak tanaman. Jawab Sedayu. Widura mengangguk-angguk. Ia pun tak melihat bekas-bekas kaki kuda di antara tanaman yang rusak itu. Karena itu Widura pun menjadi sibuk berpikir. Perlahan-lahan ia turun dari kudanya dan dengan hati-hati berjalan mendekati pintu rumah Kitanu Metir. Kita lihat rumah itu, katanya. Kepada kawan-kawan Widura berkata, Awasi keadaan. Dengan penuh kewaspadaan Widura menuju ke pintu yang terbuka itu. Dengan telitinya ia memandang ke dalam. Sepi, dan telinganya pun tidak mendengar sesuatu. Kitanu, ia memanggil perlahan-lahan namun tak ada jawaban. Sehingga tiba-tiba Widura itu meloncat masuk dengan cepatnya, dan kemudian dengan seksama menebarkan pandangannya berkeliling. Tetapi tak dilihatnya apapun di dalam rumah itu. Hem, geramnya, kosong. Sedayu yang selalu mengikutinya pun segera meloncat masuk pula. Yang pertama-tama dilihatnya adalah bantal-bantal yang berserakan di amben tengah. Itulah, katanya. Apa? Widura terkejut. Bantal, jawabnya. Ah, Widura menarik nafas. Kenapa bantal? Disitulah kemarin lusa kakang untara berbaring. Tetapi bantal itu kini telah bercerai-berai, jawab Sedayu dengan cemas. Widura mengangguk-angguk. Hatinya menjadi semakin gelisah. Apakah yang telah terjadi dengan untara? Karena itu Widura pun segera memeriksa rumah itu dengan hati-hati. Sentong kanan dan sentong tengah. Tetapi juga tak ditemuinya sesuatu di dalam sentong-sentong itu. Di sentong kiri Widura melihat setumpuk padi berhamburan takeruan. Ketika ia menengok ke dalam sebuah bakul yang besar, yang biasanya untuk menyimpan padi, hatinya berdesir. Ia melihat noda-noda merah di dalamnya. Darah yang kering. Dengan cepat Widura memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Agaknya untara telah disembunyikan di dalam bakul itu dan ditimbuni dengan padi. Tetapi padi itu telah berhambur-hamburan dan bakul itu telah kosong. Karena itu ia menjadi semakin cemas. Namun Widura sama sekali tak mengatakannya kepada Sedayu, takut anak muda itu menjadi bingung dan mengganggu pekerjaannya. Ketika Widura sudah pasti bahwa di dalam rumah itu tak ditemuinya sesuatu, maka ia pun segera melangkah keluar dan diikuti oleh Agung Sedayu. Sekali lagi Widura melihat halaman rumah kita numetir. Namun tak ada sesuatu yang dapat memberitahukan kepadanya, apakah yang kira-kira sudah terjadi. Ketika Widura sedang sibuk berteka-teki, maka dilihatnya seseorang berjalan di lorong desa itu. Tetapi orang itu pun segera memutar diri, ketika ia melihat beberapa orang di halaman rumah kita numetir. Tetapi Widura tak membiarkan orang itu pergi. Ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Mungkin orang itu tetangga dekat kita numetir, sehingga ia dapat memberinya beberapa pertanyaan. Karena itu dengan bertepuk tangan Widura mencoba memanggilnya. Tetapi orang itu sama sekali tidak mau kembali, bahkan menoleh pun tidak. Bawa orang itu kemari, perintah Widura kepada orang-orangnya. Ketika orang yang berjalan menjauh itu mengetahui dua orang menyusulnya, maka ia pun segera berlari. Tetapi kedua orang Widura itu berlari lebih cepat, sehingga orang itu pun segera dapat disusulnya. Kenapa kau berlari kisanak? Bertanya salah seorang daripadanya. Orang itu menggigil ketakutan. Wajahnya menjadi pucat dan bibirnya gemetar. Dengan penuh ketakutan ia menjawab, Aku, aku tidak berlari Tuhan. Jangan takut, berkata orang-orang Widura itu. Kami tidak akan berbuat sesuatu. Kami hanya ingin bertanya sedikit kepadamu. Ikutlah. Orang itu tidak dapat menyangkal dan menolak. Dengan lutut gemetar ia berjalan diapit oleh kedua orang Widura. Sedemikian takutnya, sehingga sekali-sekali ia berjalan merunduk-runduk. Di dalam benaknya telah terbayang, betapa punggungnya menjadi patah dan giginya akan rampal abis, seperti gigi kriya yang kecil. Orang itu pernah mendengar, bahwa kriya pun pernah mendapat pertanyaan dari orang yang tak dikenalnya. Akibatnya orang itu tak dapat bangun dari pembaringannya. Karena itu, maka demikian orang itu sampai di hadapan Widura dan melihat pedang Widura yang besar tergantung di pinggangnya, segera ia menjatuhkan diri, berlutut sambil merengek, ampun Tuhan, aku tidak akan mengganggu pekerjaan Tuhan. Widura memandang wajah orang itu dengan heran. Bahkan kemudian ia bertanya, kenapa Kisanak menjadi ketakutan. Aku tidak akan berbuat sesuatu, Tuhan, ulang orang itu, seakan-akan ia tidak mendengar pertanyaan Widura. Widura memandang orang itu dengan seksama. Seorang setengah umur, namun rambutnya telah memutih. Aneh, katanya dalam hati. Dan tiba-tiba saja, Widura memandang daerah di sekitarnya. Sepi, menang jalan-jalan desa yang kecil ini tidak akan terlalu ramai dilewati orang. Namun sejak ia memasuki desa ini, baru seorang itulah yang dilihatnya. Dengan demikian Widura segera menghubungkan, halaman yang kotor, tanaman yang patah-patah, kaki-kaki kuda dan kesepian yang mencekam padukuhan ini. Sedang orang yang pertama-tama ditemuinya, bersikap aneh terhadapnya. Karena itu maka dengan perlahan-lahan dan hati-hati, Widura bertanya, Kisanak, kenapa kau menjadi ketakutan? Kami tidak akan berbuat apa-apa. Yang kami inginkan hanyalah beberapa keterangan tentang rumah ini. Oh, ampun Tuhan, ampun, aku tidak tahu apa-apa tentang rumah ini dan desa ini, mintanya dengan Iba. Widura menjadi semakin heran, apakah yang sebenarnya telah terjadi. Katanya, namun orang setengah umur itu menjadi semakin ketakutan. Kriya, kemarin Lusa juga mendapat pertanyaan-pertanyaan tentang kita numetir, tentang tamu-tamunya. Kemudian oleh orang-orang yang bersenjata pedang seperti orang yang berdiri di hapannya itu, giginya telah dirontokkan dan bahkan punggungnya serasa akan patah. Karena itu orang setengah umur itu tak henti-hentinya merengek-rengek minta ampun dan belas kasihan. Widura akhirnya menjadi jengkel. Dengan lantangnya ia membentak, diam. Jawab pertanyaanku. Orang itu pun terdiam, tetapi tubuhnya menggigil. Kini ia tidak berlutut lagi. Kakinya seakan-akan menjadi terlalu lemah untuk menahan berat badannya. Karena itu ia terduduk di tanah dengan hati yang dicengkam kekhawatiran. Siapa namamu? Bertanya Widura. Wangsa, Tuhan, Wangsa sepi? Jawab orang itu dengan gemetar. Nama yang aneh. Widura sempat bertanya, Kenapa sepi? Orang itu menjadi heran. Ia sendiri tidak pernah berpikir kenapa namanya Wangsa sepi. Karena itu, pertanyaan Widura itu sangat membingungkannya. Maka jawabnya sekenanya, Aku tidak senang ramai-ramai Tuhan. Aku senang pada sepi. Widura mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya pula, Di mana rumahmu? Di sebelah Tuhan. Berantara kebon suwung itu, Jawabnya. Dekat, Guman Widura. Karena itu ia bertanya kembali, Kisanak, Jawablah pertanyaanku dengan baik, Supaya aku bersikap baik juga kepadamu. Ia Tuhan, Jawab orang yang ketakutan itu. Widura pun bertanya pula, Hati-hati dan perlahan-lahan Supaya orang itu tidak menjadi semakin takut kepadanya. Katanya, Kau kenal penghuni rumah ini? Kenal Tuhan? Jawab orang itu. Namanya, Bertanya Widura. Kita numetir. Bagus, Sahut Widura. Nah, Katakanlah Kisanak, Dimanakah orang itu sekarang? Ke sawah barangkali, Atau ke sungai. Orang itu menggeleng, Jawabnya, Aku tidak tahu Tuhan. Widura mengangkat alisnya, Kemudian diulangnya pertanyaannya perlahan-lahan, Kisanak, Kau akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku bukan? Nah, Apakah kau mengetahui atau mendengar, Kemana kita numetir pergi? Sekali lagi orang itu menggeleng, Dan sekali terdengar ia menjawab, Aku tidak tahu Tuhan. Widura menjadi gelisah, Tetapi ia masih bersabar, Dengan kedua tangannya orang itu ditariknya berdiri. Katanya, Berdirilah Kisanak. Berdirilah. Biarlah kita dapat bercakap-cakap dengan baik. Dengan susah payah orang itu pun berusaha berdiri dan tegak di atas kedua kakinya. Namun lututnya masih juga gemetar. Apalagi ketika ia sadar, Bahwa di sekitarnya berdiri beberapa orang laki-laki yang berwajah keras dengan pedang di pinggang masing-masing. Meskipun demikian orang itu masih mendengar Widura berkata dengan sareh, Kisanak. Aku melihat ketidakwajaran di desa ini. Aku juga melihat beberapa tanda-tanda yang tak menyenangkan. Karena itu aku datang untuk mencoba mengetahui apa yang telah terjadi untuk seterusnya mengambil tindakan pencegahan buat saat-saat mendatang. Orang itu menjadi heran mendengarnya, Kemudian ia memberanikan diri untuk bertanya, Siapakah tuan-tuan ini? Kami adalah Laskar Pajang, Jawab Widura. Oh, desis orang itu. Apakah kalian bukan kawan-kawan alap-alap yang muda itu? Widura menarik nafas. Orang itu telah menyebut nama Alalpe Alap Jalatunda. Sedayu pun terkejut pula mendengar nama itu disebutkan. Karena itu ia memotong, Apakah alap-alap Jalatunda datang kemari? Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak. Ditatapnya Widura dan Sedayu dan orang-orang lain berganti-ganti. Jawablah, Minta Widura. Orang itu mengangguk. Ya katanya, Kriya telah melihatnya bersama-sama dengan beberapa orang. Di antaranya bernama Plasa. Plasa Ireng, Sahut Widura terkejut. Ya, Agaknya demikian. Aku hanya mendengar dari kriya ketika aku menengoknya tadi pagi. Jawab orang itu. Widura menarik nafas. Kemudian ia bergumam perlahan-lahan yang hanya dapat didengarnya sendiri. Setan Ireng itu sampai juga di sini. Maka katanya seterusnya, Apakah yang sudah mereka lakukan di sini? Wangsa sepi menjadi ragu-ragu sejenak. Namun setelah ia mengetahui bahwa orang-orang itu sama sekali bukan kawan-kawan alap-alap Jalatunda, Hatinya menjadi agak tenang. Maka jawabnya kemudian, Tuan. Alap-alap Jalatunda datang bersama-sama beberapa orang kawannya. Mereka mencari dua orang berkuda yang datang ke rumah Kitanumetir. Widura menjadi berdebar-debar dan dada sedayu berguncang. Sehingga cepat-cepat ia bertanya, Adakah mereka diketemukan? Kami tidak tahu pasti Tuan. Menurut kriya, Orang-orang itu telah memaksa Kitanumetir untuk menunjukkan di mana salah seorang dari kedua orang itu, Yang ternyata terluka, disembunyikan. Jawabnya. Widura mengerutkan alisnya. Sesaat ia berpikir, Kemudian katanya, Dimanakah rumah kriya itu? Di sudut jalan itu Tuan, Jawab Wang Sasepi. Antarkan kami ke sana. Apakah kriya sudah dapat diajak berbicara? Sudah Tuan, Sahut Wang Sasepi. Maka pergilah mereka, Diantar oleh Wang Sasepi ke rumah kriya. Rumah kecil beratap ilalang di siku jalan. Ketika mereka memasuki halaman rumah itu, Yang dipagari dengan pagar batas setinggi dada, Mereka melihat seorang perempuan berlari-lari masuk ke dalamnya. Siapakah orang itu? Bertanya Widura. Istrinya Tuan, Jawab Wang Sasepi. Perempuan itu pasti ketakutan. Ia pasti menyangka bahwa orang-orang yang memukul suaminya kemarin datang kembali. Widura mengangguk-angguk. Kemudian disuruhnya Wang Sasepi mendahului, Supaya mereka tidak menjadi semakin ketakutan. Masukkah Kisanak, berkata Widura. Katakan kepadanya, Bahwa aku bukan orang-orang yang pernah datang kemari. Wang Sasepi mengangguk. Kemudian ia pun berjalan dahulu, Masuk ke rumah kriya yang bungkik. Orang itu masih berbaring di Amben. Sedang istrinya yang ketakutan berlutut di sampingnya sambil menangis. Perempuan itu terkejut sampai berjingkat, Ketika tiba-tiba melihat seseorang begitu saja sudah berdiri di sampingnya. Aku nyai, berkata Wang Sasepi. Oh, istri kriya itu menarik nafas. Kemudian ia bertanya, Kakang, siapakah orang-orang yang memasuki halaman ini? Adakah mereka orang-orang yang memukuli kakang kriya kemarin? Wang Sasepi memandangnya dengan iba. Seperti seorang pelindung yang baik ia berkata, Jangan takut nyai. Kemudian kepada kriya kecil yang terbaring di Amben ia berkata, Jangan takut Adi. Orang itu bukan kawan-kawan alap-alap jala tunda. Mereka ingin bertemu dengan Adi, Justru untuk mencari alap-alap jala tunda. Mata kriya yang kecil itu pun terbelalak. Benarkah demikian? Ia, jawab Wang Sasepi. Karena itu jangan takut. Namun mata kriya masih memancarkan keraguan-raguan hatinya. Ia sudah sedemikian ngerinya mengingat peristiwa dua malam yang lewat. Beberapa orang telah memukulnya berganti-ganti, Mengancam dan menyengat-nyengat dengan ujung-ujung senjata. Tetapi apabila benar orang-orang yang datang ini justru mencari alap-alap jala tunda, Maka ia dapat titip kepada orang-orang itu. Kalau ketemu, Ia akan minta mereka supaya punggung mereka pun dipatahkan seperti punggungnya. Maka katanya kemudian, Silakan mereka masuk. Widura dan Sedayu pun kemudian masuk ke gubuk kecil itu. Mereka melihat penderitaan yang dialami oleh kriya. Beberapa luka-luka kecil di hampir seluruh tubuhnya. Wajahnya yang biru pengap dan sakit yang amat sangat di punggungnya, Sehingga orang itu tidak dapat bangkit dari pembaringannya. Jangan bangun, berkata Widura, Supaya sakitmu tidak bertambah parah. Kata-kata yang pertama itu telah menyejukkan hati kriya. Ia kini pasti, Orang itu bukan kawan-kawan alap-alap jala tunda. Dengan menyeringai menahan sakit ia berkata, Silakan tuan-tuan. Aku tidak dapat menyambut tuan-tuan dengan baik. Jangan diributkan, sahut Widura. Aku hanya ingin beberapa keterangan. Dapatkah kau menceritakan, Apa yang telah kau ketahui tentang kitanu metir dan alap-alap jala tunda? Kriya yang kecil itu menggerak-gerakkan kepalanya. Kemudian ia bercerita tentang orang-orang yang datang mencari dua orang berkuda. Tentang Plaza Ireng dan kemudian tentang alap-alap jala tunda yang pergi menyusul yang seorang lagi. Akhirnya ia berkata, Mereka telah mencoba memaksa kitanu metir untuk menunjukkan orang-orang berkuda itu. Namun kitanu metir tidak bersedia. Akhirnya orang-orang itu pun menjadi marah. Tetapi aku tidak tahu, Apa yang terjadi seterusnya? Karena tiba-tiba dadaku terasa sesak, Dan aku menjadi pingsan. Widura mendengarkan semuanya itu dengan dada yang berdebar-debar. Sedang Agung Sedayu menjadi sangat cemas. Dengan nafas yang terengah-engah ia bertanya, Jadi kemanakah kitanu metir kemudian? Tak seorang pun yang tahu, Jawab kriya. Namun kami menduga, Bahwa kitanu metir dan orang yang disangka disembunyikan itu telah dibawa oleh mereka. Gerombolan Plaza Ireng. Sedayu menjadi semakin cemas. Ditatapnya wajah pamannya yang tegang. Widura mencoba untuk menghubungkan keterangan-keterangan itu dengan apa yang dilihatnya. Hem? Ia menarik nafas. Mungkin sangkaan itu benar. Untara diketemukan di dalam bakul dengan meninggalkan bekas-bekas darah itu. Tetapi kemanakah mereka dibawa? Ruangan itu untuk sejenak menjadi sepi. Namun dada merekalah yang menjadi riuh. Apalagi dada Agung Sedayu. Dengan penuh kecemasan ia menunggu, Apakah yang akan dilakukan oleh pamannya? Kisanak? Bertanya Widura kemudian, Apakah kau pernah mendengar, Dimanakah orang-orang alap-alap Jalatunda itu tinggal? Kriya menggeleng lemah. Jawabnya, Namanya itu menunjukkan tempat. Namun aku tidak pasti. Widura iru pun kemudian terdiam. Tampaklah ia merenung, Memandang jauh melewati lubang pintu. Di luar, Sinar matahari dengan cerahnya bermain-main di atas daun-daun di halaman. Widura telah mengetahui dengan pasti bahwa alap-alap Jalatunda itu tidak berada di Jalatunda atau sekitarnya, Sebab daerah itu telah lama dibersihkan dari gerombolan-gerombolan kecil yang kehilangan pegangan itu. Tetapi Widura sadar, Bahwa orang-orang seperti kriya kecil dan wangsa sepi itu tak akan banyak memberinya petunjuk. Ketika Widura itu berpaling, Maka dilihatnya wajah sedayu yang pucat dan tegang. Bagaimana dengan kakang untara paman? Terdengar ia bertanya dengan gemetar. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mencoba memeras otaknya. Tanaman-tanaman yang rusak di halaman kita numetir, Bukan sekedar terinjak-injak kaki, Bahkan kaki-kaki kuda sekalipun. Bekas-bekas itu adalah bekas perkelahian. Sayang kriya saat itu menjadi pingsan, Sehingga ia tidak dapat mengatakan siapakah yang bertempur malam itu. Kita numetir barangkali. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah gerombolan plasa ireng telah berbuat sedemikian kasarnya terhadap orang tua itu Untuk memeras keterangannya sehingga halaman itu menjadi rusak. Plasa ireng tak akan memerlukan hampir separoh halaman untuk keperluan itu. Namun Widura juga tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa Untara telah mampu mempertahankan dirinya dan bertempur melawan plasa ireng. Kalau terpaksa terjadi perkelahian di antara mereka, sedang Untara dalam keadaan parah, Maka harapan untuk dapat bertemu kembali dengan Untara adalah sangat kecil. Demikian juga agaknya, apabila plasa ireng itu berhasil menemukan Untara di dalam persembunyiannya. Karena itu maka Widura pun menjadi gelisah dan cemas. Widura tidak segera membuat kesimpulan yang mendebarkan jantungnya, Meskipun itulah kemungkinan yang terbesar terjadi atas Untara. Mudah-mudahan Untara tidak mati muda, Widura berkata di dalam hatinya. Namun kalau terpaksa terjadi demikian, Maka anak itu telah gugur dalam pelukan kewajibannya bersama dengan seorang dukun tua. Bahkan kriya yang tak mengerti ujung pangkal dari perselisihan antara pajang dan jipang itu pun harus menderita karenanya. Sedayu yang menunggu jawaban pamannya itu masih saja berdiam diri. Mengangguk-angguk dan menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa berkata sepatah katapun. Karena itu ia mendesak, bagaimanakah dengan kakang Untara itu paman? Aku belum dapat mengambil kesimpulan apa-apa Sedayu, jawab pamannya. Sedayu menjadi semakin cemas, tetapi ia tidak bertanya lagi. Sejenak kemudian Widura itu pun berkata, Kisanak, aku tidak perlu terlalu lama di sini. Barangkali aku kelak mendengar keterangan tentang kita numetir. Baiklah kini aku mencoba mencari bekas-bekasnya di sekitar padukuhan ini. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar karenanya. Kalau pamannya akan mencari kakaknya, apakah itu tidak akan terlalu berbahaya? Karena dengan tergesa-gesa ia berkata, apakah daerah sekitar padukuhan ini tidak berbahaya paman? Widura berpikir sejenak. Kemudian jawabnya, berbahaya atau tidak, tetapi adalah menjadi kewajibanku untuk mencari keterangan tentang Untara. Tetapi, bagaimanakah kalau tiba-tiba paman disergap oleh alap-alap jala tunda? Bertanya Sedayu. Sedayu, alap-alap jala tunda itu tidak seberbahaya macan kepatian. Mudah-mudahan aku dapat mengatasinya apabila kita bertemu, jawab Widura membesarkan hati anak itu. Tetapi ia tidak sendiri. Mungkin dengan yang paman sebut lasa ireng atau yang lain-lain, desak Sedayu. Bukankah aku tidak sendiri? Paman hanya membawa beberapa orang. Mungkin alap-alap jala tunda itu berenam, sepuluh atau bahkan satu pasukan. Di antara kita ada kau, Sedayu. Ah, Sedayu mengeluh. Widura pun mengeluh di dalam hati. Anak itu sama sekali tidak membantunya, bahkan ia dapat merupakan tanggungan yang terlalu berat. Karena itu pula, maka Untara yang perkasa terpaksa terluka di pundaknya. Untara pasti sedang melindungi anak ini, pikir Widura. Kalau tidak, apakah empat orang yang dipimpin oleh pandai besi sendang gabus itu melukainya? Tetapi Widura tidak akan dapat melepaskan Agung Sedayu. Ia adalah kemenakannya. Dan betapapun anak ini pernah berjasa bagi sangkal putung yang dibebankan kepadanya. Meskipun demikian Widura mempertimbangkan pula pendapatnya. Tanpa disengajanya, sekali lagi ia melihat akibat kekasaran pelasa ireng dan alap-alap jala tunda. Kria yang lemah itu kini masih berbaring di pembaringannya. Namun tiba-tiba pula ia menjadi heran. Luka itu terlalu berat. Namun penderitaan orang itu agaknya telah jauh berkurang. Karena itu tiba-tiba ia bertanya, Kisanak, apakah luka-lukamu tak pernah diobati? Pernah Tuan? Jawab Kria sambil menyeringai. Bukankah biasanya kita numetirlah yang memberi obat kepada orang-orang sakit? Dan sekarang orang itu telah tidak ada di rumahnya? Bertanya Widura. Iya, jawab Kria. Tetapi semalam datang pula orang yang mencari kita numetir. Orang yang sudah sangat tua. Katanya ia adalah sahabat kita numetir. Seorang dukun pula. Dan diberinya aku obat. Oh, Widura mengangguk-angguk. Siapakah namanya? Kria menggeleng. Jawabnya, ketika aku bertanya namanya, orang itu menjadi bingung. Akhirnya ia menjawab sambil menunjukkan kain yang dipakainya. Kiai gringsing. Widura terkejut mendengar jawaban itu. Apalagi Agung Sedayu. Dengan serta merta ia bertanya, adakah Kiai gringsing itu bertopeng? Sekali lagi Kria menggeleng. Tidak, jawabnya. Namun wajahnya aneh juga. Berkeriput dan dipakainya pilus di dahinya. Aku takut kalau bertemu dengan orang itu di malam hari seorang diri. Widura mengerutkan keningnya. Keterangan itu sangat menarik perhatiannya. Karena itu maka ia bertanya pula, apakah yang dilakukan oleh orang itu kemudian? Tidak apa-apa, jawab Kria. Setelah diketahuinya bahwa rumah sahabatnya kosong, dan diberinya aku obat, maka ia pun segera pergi. Katanya, ia takut kalau-kalau orang yang mencari Kitanu Metir lusa kembali dan menangkapnya pula. Kitanu Metir ditangkap dalam hubungannya dengan orang yang disembunyikan, sahut Widura. Mungkin, jawab Kria. Tetapi orang tua itu berkata bahwa Laskar kedua pihak yang sedang memerlukan dukun-dukun untuk mengobati kawan-kawan mereka yang terluka. Mungkin Kitanu Metir telah mereka bawa untuk keperluan itu. Widura menarik keningnya. Keterangan itu masuk akal juga. Tetapi cerita tentang Kiai Gringsing itu mungkin ada juga gunanya. Maka Widura itu pun berkata, apakah kau melihat tanda-tanda yang aneh pada orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing? Tidak, sahut Kria. Selain bahwa orang itu telah terlalu tua. Agak bongkok. Adakah kau tanyakan rumahnya? Ya, tetapi tak diberitahukannya. Katanya, apabila Kitanu Metir sudah pulang, maka ia sudah tahu, siapakah dirinya. Widura menarik nafas. Tak ada yang dapat diketahui tentang Kiai Gringsing. Namun ia mendapat suatu kesimpulan, bahwa Kiai Gringsing benar-benar orang yang tak mau dikenal. Agung Sedayu pernah bertemu dengan orang yang menamakan dirinya Kiai Gringsing. Belum terlalu tua dan bertopeng atau lebih tepat, hanya sebuah tutup muka dengan tiga buah lubang di arah mata dan hidungnya. Bahkan dengan seenaknya, bersenjata cambuk kuda orang itu dapat mengalahkan alap-alap jala tunda. Sedang orang yang menamakan Kiai Gringsing pula, datang kepada kriya. Orang itu telah terlalu tua, bongkok. Tetapi satu hal yang dapat ditarik persamaan dari keduanya, wajah keduanya bukanlah wajah aslinya. Yang datang kepada kriya itu pun berwajah aneh dan menakutkan, bahkan memakai pilis di dahinya. Bukankah itu juga suatu usaha untuk menyembunyikan diri? Tetapi Widura tidak mau tenggelam dalam persoalan orang yang tak dikenalnya. Baginya, untara lebih penting dari orang yang menamakan diri Kiai Gringsing itu. Karena itu maka sekali lagi ia minta diri, terima kasih atas semua keteranganmu. Kisanak, berkata Widura kepada kriya, kemudian kepada Wang Sasepi, Kisanak, ingat-ingatlah apa yang terjadi kemudian. Mungkin aku akan datang kembali beberapa hari yang akan datang. Mungkin ada hal-hal yang dapat memberi penjelasan atas hilangnya kita numetir. Baiklah Tuan, jawab Wang Sasepi sambil mengangguk. Widura, Agung Sedayu dan kawan-kawan yang menunggu di luar segera meninggalkan rumah kriya bungkik. Mereka kembali ke halaman rumah kita numetir. Dengan hati-hati Widura meneliti bekas-bekas kaki kuda di halaman itu. Kemudian katanya, kita coba mengikuti bekas-bekas kaki kuda kita numetir. Mungkin kuda itu dipakai oleh orang-orang yang mengambilnya. Kembali Agung Sedayu menjadi gelisah. Katanya berbisik, bagaimanakah kalau kita akan sampai ke sarang alap-alap jala tunda itu? Suatu kebetulan, sahut Widura. Segera kita akan tahu, bagaimanakah nasib untara dan kita numetir. Tetapi bagaimanakah dengan nasib kita sendiri? Widura menarik nafas, katanya, lalu apakah yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita biarkan saja untara hilang? Tidak, jawab Sedayu. Kita harus mencari kakang untara. Tetapi apakah kita tidak kembali ke sangkal putung dahulu? Dan paman membawa Laskar lebih banyak lagi. Kita akan banyak kehilangan waktu Sedayu, jawab pamannya. Sedang Laskarku pun sangat terbatas. Kalau sebagian dari mereka meninggalkan tempatnya, bagaimanakah jadinya sangkal putung itu, apabila Tohpati datang kembali siang ini? Sedayu pun terdiam, namun hatinya tidak tentram. Di sangkal putung ia takut apabila Tohpati datang kembali. Mengikuti pamannya ia cemas apabila mereka bertemu dengan alap-alap jala tunda. Namun ia tidak dapat menentukan pilihan. Karena itu ia harus ikut saja kemana pamannya pergi. Widura kemudian seakan-akan tidak memperhatikan Agung Sedayu lagi. Dengan penuh minat ia melihat telapak-telapak kaki kuda di halaman itu. Kemudian dipanggilnya kawan-kawan mendekat, dan terdengar ia berkata, kita ikuti telapak kaki-kaki kuda ini. Kawan-kawan pun memperhatikan telapak itu dengan seksama. Mereka harus berusaha membedakan dengan telapak kaki yang lain. Apabila mungkin, maka mereka akan dapat mengikuti kemana kuda itu pergi. Mudah-mudahan kita menemukan tempatnya, Gumam Widura. Sedang Agung Sedayu menjadi berdebar-debar mendengarnya. Sejenak kemudian, mereka pun telah siap di atas punggung kuda masing-masing. Perlahan-lahan mereka berjalan menyusur jalan desa yang sempit sambil memperhatikan jalan di bawah kaki-kaki kuda mereka, supaya mereka tidak kehilangan jejak. Tiga ekor kuda, Gram Widura. Ya, sahut kawannya. Selain itu mereka masih melihat telapak-telapak kaki yang lain. Namun telapak-telapak kaki itu mengarah ke arah yang berlawanan. Di antaranya telapak-telapak kaki kuda mereka sendiri pada saat mereka memasuki desa itu. Dua di antaranya adalah telapak kaki kuda Sedayu dan alap-alap jala tunda yang menyusulnya ke sangkal putung, Gumam Widura. Apabila ada salah satu daripadanya memisahkan diri dari jalan ini, maka kuda itulah yang telah dipergunakan plasa ireng atau salah seorang daripadanya. Dan kita akan mengikuti arahnya. Kawan-kawan itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Meskipun di dalam hati mereka terbersit pula rasa khawatir. Apabila mereka benar-benar sampai di sarang alap-alap itu, maka pekerjaannya tidak akan kalah beratnya dengan menyongsong kehadiran Laskar Tohpati di sangkal putung. Mungkin mereka akan menghadapi lawan yang berlipat. Namun hati mereka menjadi tenteram ketika mereka melihat kedua orang yang berkuda di depan mereka. Widura dan Adik Untara, mereka berdua tak akan terkalahkan, Gumam mereka di dalam hati. Karena itu mereka menjadi tenteram. Meskipun demikian sekali-sekali mereka merabah hulu-hulu pedang mereka, seakan-akan mereka sedang bersepakat dengan senjata-senjata mereka, bahwa mereka akan menempuh suatu perjuangan yang berat. Di sepanjang jalan hampir mereka tidak bercakap-cakap. Mereka sedang sibuk memperhatikan bekas-bekas kaki kuda di bawah mereka. Hanya Agung Sedayulah yang kadang-kadang menarik nafas panjang untuk mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Sebenarnya ingin juga ia segera mengetahui nasib kakaknya, namun ia cemas apabila dibayangkannya orang-orang yang kasar dan keras menghadang di tengah-tengah jalan dengan senjata-senjata di lambung. Meskipun demikian ia tidak berkata sepatah katapun. Ketika ia menoleh, dilihatnya orang-orang yang berkuda di belakangnya, sama sekali tidak menunjukkan kecemasan mereka. Bahkan ketika mereka melihat Agung Sedayulah menoleh kepada mereka, hampir bersamaan mereka tersenyum dan menganggukkan kepala mereka. Agung Sedayulah pun mengangguk, tetapi ia tidak tahu kenapa orang-orang itu mengangguk kepadanya, dan ia juga tidak tahu kenapa ia mengangguk pula. Semakin jauh mereka dari pedukuhan Pakuwon, hati Widura menjadi semakin heran. Telapak kaki kuda itu tidak terpisah. Ketiganya menuju Sangkal Putung. Aneh, desis Widura, apakah salah seorang dari anak buah Plaza Ireng itu pergi juga ke Sangkal Putung selain alap-alap Jalatunda? Namun Widura tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Demikianlah mereka tetap mengikuti jejak-jejak itu. Tetapi mereka tak menemukan titik perpisahan dari jejak-jejak itu. Bahkan akhirnya mereka sampai juga di bulak dawa. Dan jejak-jejak itu masih mengikuti jalan terus ke Sangkal Putung. Widura juga sedang mempertimbangkan setiap kemungkinan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah kita tidak keliru? Gumamnya. Apa yang keliru Paman? Bertanya Agung Sedayu. Sekali lagi Widura memandangi jejak-jejak kaki kuda yang sudah tidak begitu jelas lagi. Apakah ada jejak-jejak lain yang sudah terhapus? Gumamnya. Agung Sedayu tidak menjawab. Dan ketika kawan-kawan mereka itu telah dekat benar dengan Widura, Widura pun bertanya kepada mereka, adakah kalian melihat salah satu di antaranya memisahkan diri? Orang-orang itu menggeleng. Tidak, jawab salah seorang dari mereka. Kami telah mencoba mengawasi dengan seksama setiap simpangan. Entahlah kalau jejak-jejak itu telah tidak dapat dilihat lagi. Widura mengangguk-angguk. Namun jalan yang sepi itu, agaknya belum banyak dilalui orang. Apalagi kuda atau gerobak. Maka katanya, kita ikuti jejak itu untuk seterusnya. Kalau kita tidak menemukan sesuatu, kita kembali ke sangkal putung. Lain kali aku akan mencarinya. Ketiga orang itu pun mengangguk, dan Sedayu pun menjadi agak berlega hati. Namun meskipun demikian, ia selalu cemas akan nasib kakaknya. Satu-satunya saudaranya, yang selama ini, bahkan sejak kecil selalu menjaganya dan melindunginya dengan baik. Pada saat-saat dirinya mengalami kesulitan yang paling kecil sekalipun maka kakaknya selalu datang menolongnya. Bahkan kakaknya itu telah banyak sekali mengorbankan kepentingannya sendiri untuknya. Kini kakaknya itu mengalami bencana. Apakah yang dapat dilakukannya? Jiwa Agung Sedayu itu pun menjadi bergolak. Ingin juga ia datang berkuda menerobos masuk ke dalam sarang orang-orang yang mungkin menculik kakaknya dengan pedang terhunus di tangan. Ingin ia menolong dan menyelamatkannya. Tetapi kemudian Agung Sedayu hanya dapat menggigit bibirnya. Tak ada keberanian untuk melakukannya. Dan disadarinya bahwa apa yang dapat dilakukan hanyalah berangan-angan. Mereka masih saja berkuda mengikuti jalan ke sangkal putung. Meskipun tidak sendiri, namun bulu-bulu Agung Sedayu meremang juga ketika mereka lewat di bawah randu alas yang besar di tikungan. Setiap kali ia melihat pohon randu alas itu setiap kali ia teringat cerita tentang genderuwo bermata satu. Tetapi Widura sama sekali tidak mempedulikan cerita itu. Ia masih sibuk mencoba mengurai keanehan yang dihadapinya. Telapak-telapak itu benar-benar menuju ke sangkal putung. Tetapi sampai sekian jauh belum juga menemukan jawaban. Apalagi ketika mereka kemudian sampai pada daerah yang berbatu-batu. Telapak-telapak kaki kuda itu seakan-akan lenyap di jilat hantu. Karena itu, Widura menjadi semakin cemas. Tetapi tak ada hal-hal yang dapat memberinya petunjuk. Maka dengan kecemasan yang mencengkam dadanya, akhirnya Widura terpaksa membawa rombongannya kembali ke sangkal putung. Meskipun demikian Widura itu menggeram, suatu ketika aku harus menemukan jawaban atas hilangnya Untara dan Kita Numetir. Agung Sedayu hanya dapat menundukkan wajahnya. Tetapi matanya menjadi panas, dan di jantungnya seperti akan pecah. Tetapi tidak lebih daripada itu. Agung Sedayu tidak dapat berbuat apapun selain meratap dengan sedihnya. Ketika mereka sampai di halaman kademangan, beberapa orang datang menyongsong mereka. Citra Gati, Hudaya, Sidanti, Suandaru dan beberapa orang lain. Sebelum Widura masuk ke peringgitan, berbagai-bagai pertanyaan harus dijawabnya. Dan orang-orang itu pun menjadi kecewa pula. Mereka mengharap Untara ada di antara mereka, namun ternyata orang itu telah lenyap. Hanya Sidantilah yang sama sekali tidak menaruh minat akan hilangnya Untara. Biarlah anak itu hilang. Dan biarlah orang-orang di sangkal putung menyadari, bahwa bukan Untaralah orang yang paling sakti di antara kita. Toh pati itu tidak terpaut banyak denganku. Apabila guru datang kemari, aku akan mendapat petunjuk bagaimana harus mengalahkannya, katanya di dalam hati. Tetapi ketika terlihat pula olehnya Sedayu, Sidanti mengangkat alisnya. Dan hatinya berkata pula, apakah anak ini benar-benar dapat, setidak-tidaknya mendekati kesaktian Untara. Sidanti menarik bibirnya ke sisi. Kemudian ia berjalan di samping pendapa dan sama sekali tak mengacukan lagi, apakah yang terjadi di Duku Pakuwon. Di samping pendapa Sidanti berhenti. Dilihatnya Sekar Mirah berjalan ke arahnya. Siapa yang datang? Gadis itu bertanya. Kakang Widura? Jawab Sidanti. Dengan anak muda yang bernama Agung Sedayu, adik Untara. Bertanya Sekar Mirah pula. Sidanti menarik alisnya. Katanya, Ya, tetapi apakah kau mempunyai kepentingan dengan anak itu? Tidak. Tetapi aku ingin melihatnya. Menurut ayah, anak itulah yang telah menyelamatkan Sangkal Putung. Omong kosong, Sahut Sidanti. Apa yang telah dilakukannya? Ia hanya datang atas nama kakaknya, mengabarkan bahwa Laskar Toh Pati akan datang. Selebihnya tidak. Akulah yang terluka oleh senjata Toh Pati itu. Aku tidak yakin, kalau Agung Sedayu dapat menyelamatkan hidupnya seandainya ia harus menghadapi macan kepatihan itu. Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi matanya dengan nanar menyapu pendapa rumahnya. Namun yang dicarinya telah tidak tampak lagi. Widura dan Agung Sedayu telah masuk ke peringgitan. Di peringgitan, demang Sangkal Putung telah duduk menunggunya. Marilah Adi, Ki Demang mempersilahkan. Kemudian mereka pun duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih. Widura sekali lagi mengulangi, apa yang dilihatnya di dukuh Pakuwon. Sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, aku tidak berhasil menemukannya. Demang Sangkal Putung itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sayang, desisnya, ruangan itu sejenak menjadi sepi. Masing-masing tenggelam di dalam angan-angannya. Kadang-kadang Sedayu masih mendengar, pamannya menggeram menahan perasaan kecewa yang merayapi dadanya. Kecewa atas hilangnya Untara dan Kita Numetir, dan kecewa akan kemenakannya yang seorang lagi. Agung Sedayu. Banyak persoalan yang akan dihadapinya. Toh pati yang pasti tak akan melepaskan Sangkal Putung, Untara dan Kita Numetir yang harus diketemukan hidup atau mati, dan Agung Sedayu di lingkungan anak buahnya. Widura yang telah banyak menghayati berbagai pengalaman, melihat, betapa si Danti dengan tidak disangka-sangka menempatkan sebuah persoalan dengan kemenakannya itu. Tanggapannya yang kurang menyenangkan dan harga dirinya yang berlebih-lebihan. Sedang apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu tidak lebih daripada meratap dan berangan-angan. Ia sama sekali tidak berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Sekar Mirah, ketika tidak berhasil melihat orang yang dicarinya, kemudian berlari ke belakang. Ketika ia masuk ke dapur dilihatnya seorang pembantunya siap mengantarkan mangkuk-mangkuk minuman ke peringgitan. Maka dengan serta merta gadis itu merebutnya sambil berkata, Biarlah aku yang mengantarkan. Pembantunya tidak dapat menolaknya, sehingga kemudian Sekar Mirah sendirilah yang mengantarkan minuman itu. Dan dengan demikian gadis itu berhasil melihat anak muda yang bernama Agung Sedayu dengan jelas. Agung Sedayu yang selalu menundukkan wajahnya, tak menyadarinya bahwa seseorang telah mengawasinya dengan cermat. Sekar Mirah yang kemudian meninggalkan peringgitan, masih selalu menatap wajah anak muda itu dari balik pintu. Nama yang baik, Desis Sekat Mirah. Dan tiba-tiba gadis itu terkejut ketika seseorang menepuk pundaknya. Ah, Desisnya, kau mengejutkan aku kakang si danti. Apakah yang kau intip? Bertanya si danti. Ayah, jawab Sekar Mirah tergagap. Kenapa dengan kidemang? Desak anak muda itu. Tak apa-apa, aku hanya ingin tahu, kenapa ia mengeluh, sahut Sekar Mirah, yang kemudian ganti bertanya, apa kerjamu di sini? Tak apa-apa, aku hanya ingin tahu, kenapa kau mengintip, jawab si danti sambil tersenyum. Ah, Desis Sekar Mirah, keluarlah. Kau mengganggu aku di sini. Si danti menggeleng. Jawabnya, marilah kita keluar bersama-sama. Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi ia melangkah pergi ke halaman belakang. Sedang si danti mengikutinya di belakang. Apakah kau sudah melihat anak itu? Bertanya si danti kemudian. Ya, jawab Sekar Mirah, baru sekarang aku melihatnya dengan jelas. Anak itu datang lewat tengah malam. Dan kemarin hampir sehari penuh aku membantu di dapur. Baru kemarin sore aku mendengar nama itu. Nama yang bagus. Sekar Mirah berhenti sejenak ketika ia melihat dahi si danti mengkerut. Kemudian ia meneruskan, seperti namamu. Si danti tersenyum. Namun senyumnya terasa hambar. Meskipun demikian ia berdiam diri, sehingga Sekar Mirah berkata terus, tadi pagi aku melihatnya. Ketika hampir setiap orang menyebut namanya karena keberanian dan ketangkasannya, baru aku ingin melihat wajahnya. Dan wajahnya pun baik sebaik namanya. Sekali lagi si danti mengerutkan keningnya. Sahutnya, huh, wajah itu tak akan langgeng. Lihat? Hampir setiap wajah laki-laki di sini pasti ditandai goresan-goresan luka. Hudaya di kening dan pipinya. Citra gati di belakang telinga kiri dan hidungnya. Sonya di pelipis kanan dan dahinya. Patra di bahunya. Belum lagi yang tertutup oleh pakaian-pakaian mereka. Bahkan sendawa telah kehilangan sebelah matanya. Hampir segenap bulu Sekar Mirah berdiri. Ngeri, katanya. Dan apakah pasti bahwa setiap wajah akan terluka? Wajahmu juga. Itulah sebabnya aku berusaha untuk dapat melindungi tubuhnya dengan kesaktian. Meskipun demikian pundaku telah terluka. Untunglah tidak seberapa. Lalu, apalah kau sangka bahwa sedayu itu mampu melindungi wajahnya yang tampan itu? Lihat? Kalau sekali lagi toh pati datang, pasti anak itu akan melawannya. Aku berani bertaruh, bahwa ia akan menjadi cacat. Sekar Mirah mendengar kata-kata si danti dengan hati yang cemas. Benarlah seperti apa yang dilihatnya, hampir setiap laki-laki di pendapa rumahnya menderita cacat di tubuhnya, meskipun hanya goresan-goresan di kulitnya. Dan tanpa sesadarnya ia bertanya, apakah kalau orang yang menyebut dirinya toh pati itu datang kembali, Agung Sedayu harus melawannya. Itu adalah kehendaknya sendiri. Ia ingin menunjukkan kepada kita di sini, bahwa kita di sini adalah orang-orang yang tidak berarti baginya. Ternyata, kemarin ketika aku minta untuk menghadapi macan kepatian itu, maka Sedayu menjadi sakit hati. Kini Sekar Mirah tidak bertanya-tanya lagi. Bahkan ia berkata, kembalilah kepada kawan-kawanmu. Aku akan membantu orang-orang yang bekerja di dapur. Sekehendahmulah, sahut si Danti. Dan sekehendakulah, apabila aku ingin tinggal di sini. Ini rumahku, bantah Sekar Mirah sambil bertolak pinggang. Si Danti tertawa. Katanya, baiklah. Aku harap bahwa aku akan tinggal di rumah ini pula. Huh, jauhan Sekar Mirah sambil mencibirkan bibirnya. Apakah hakmu? Tidak ada, sahut si Danti. Sekar Mirah tidak berkata-kata lagi. Cepat-cepat ia pergi meninggalkan si Danti dan menuju ke dapur. Si Danti mengawasi gadis itu sampai hilang di balik pintu. Tetapi tiba-tiba saja anak muda itu menarik keningnya. Sambil mengangguk-angguk ia bergumam, Sedayu harus disingkirkan dari rumah ini. Lebih cepat lebih baik, tetapi aku tak punya alasan untuk melakukannya. Mudah-mudahan Toh Pati segera datang kembali. Aku ingin melihat, apakah aku berada di bawahnya atau setidak-tidaknya menyamainya. Si Danti menarik nafas, dan terdengar bergumam terus. Sayang ia kemenakan Kakang Widura. Tetapi Kakang Widura itu sendiri tidak lebih daripada aku. Si Danti itu pun kemudian berlahan-lahan melangkah pergi. Ia berjalan melingkari gandok wetan, kemudian sampailah ia di sisi pendapa. Dilihatnya beberapa orang kawannya sedang berbaring dengan nyamannya di bawah pohon sawo. Tetapi ia tidak pergi ke sana. Anak muda itu langsung naik ke pendapa, berjalan ke sudut dan diraihnya senjatanya yang terbungkus kain putih dan tersangkut di dinding. Kemudian sambil duduk di sudut pendapa itu, si Danti menggosok tangkai senjatanya dengan angkup keluih. Hati-hati seperti seorang pemuda membelai rambut kekasihnya. Demikianlah maka sejak hari itu Agung Sedayu mencoba bergaul dengan anak buah Widura. Beberapa orang bersikap sedemikian homat kepadanya, sehingga Agung Sedayu menjadi sangat canggung karenanya. Hanya si Danti sajalah yang bersikap acuh-ta'acuh kepada anak muda itu. Sekali-sekali ia bertanya juga, namun kemudian lebih baik ia membelai nenggalanya, Kiai muncar, daripada bergaul dengan Agung Sedayu. Apalagi sikap canggung Agung Sedayu benar-benar tak menyenangkannya. Sikap itu dirasakan oleh si Danti sebagai sikap yang sombong. Sore itu ketika Agung Sedayu pergi ke perigi di belakang rumah, dijumpainya Sekar Mira sedang menjinjing kelenting. Gadis itu terkejut dan berdebar-debar. Dengan hormatnya ia menyapa, Selamat sore Tuan. Agung Sedayu mengangguk pula sambil menjawab singkat, Selamat sore. Tetapi kemudian ia berjalan terus. Sekar Mira mengawasinya pada punggungnya. Sekali ia menarik nafas, sambil bergumam, benar juga kata orang, anak muda itu sangat pendiam. Meskipun demikian Sekar Mira yang baru saja melihat Sedayu itu, mempunyai kesan yang aneh. Gadis itu, sebelumnya senang bergaul dengan si Danti, karena tidak ada orang lain yang lebih sesuai dengan dirinya dalam pergaulannya selain anak itu. Namun tak pernah ia merasakan sesuatu yang mendebarkan jantungnya. Setiap hari ia bertemu, bercakap bahkan bergurau dengan si Danti. Bahkan pernah juga Sekar Mira bertanya-tanya kepada dirinya, apakah si Danti itu benar-benar menarik hatinya. Namun ia tak pernah menemukan jawaban. Kenapa aku ributkan anak muda itu, katanya di dalam hati. Biarlah ia berbuat sesuka hatinya. Pendiam, pemurung atau apa saja. Dan Sekar Mira kemudian mencoba melupakan kesan itu sedapat-dapatnya. Pada malam itu, setelah kedemangan sangkal putung menjadi sepi, maka Widurai yang belum juga tertidur, membangunkan Agung Sedayu perlahan-lahan. Ada sesuatu yang akan disampaikan kepada kemenakannya. Sesuatu yang tak boleh diketahui oleh orang lain. Sikap anak buahnya kepada Agung Sedayu, sejak permulaan telah keliru. Dengan demikian kedudukan Agung Sedayu benar-benar dalam kesulitan. Mereka menganggap Agung Sedayu, adik untara itu, setidak-tidaknya akan dapat menenteramkan hati mereka, apabila Toh Pati datang kembali. Karena itu, apabila benar demikian, apakah jadinya Agung Sedayu itu? Sebelum ia bertemu dengan macan kepatian, ia pasti sudah mati ketakutan. Ketika Agung Sedayu membuka matanya, maka dilihatnya pamannya duduk di sampingnya. Sambil menggosok matanya, Agung Sedayu bangkit duduk di muka pamannya. Sedayu, bisik Widura, marilah ikut aku. Kemana paman? Bertanya Sedayu terkejut. Marilah. Setiap malam aku berkeliling kademangan, melihat gardu-gardu peronda. Apakah paman ingin aku ikut berkeliling? Sedayu menjelaskan. Widura mengangguk, ya, kita berdua. Berdua. Sedayu semakin terkejut. Jangan takut Sedayu. Kita berada dalam lingkaran kita sendiri. Penjagaan di kademangan ini sedemikian ketatnya, sehingga seorang asing pun tak akan dapat memasuki. Kalau demikian, apa gunanya paman berkeliling? Melihat, apakah tugas-tugas itu dilakukan dengan baik? Kalau tidak, jangankan seorang, bahkan seluruh Laskar Tohpati akan dapat masuk tanpa kita ketahui. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Apakah sebabnya pamannya membawanya serta? Pekerjaan itu sama sekali tidak menarik hatinya. Dalam malam yanak sedemikian gelapnya, berjalan menyusuri jalan-jalan desa, jalan-jalan yang sempit dan sunyi. Apalagi setiap saat mereka akan dapat berjumpa dengan bahaya. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat menolak ajakan itu. Dengan hati yang berat, ia menggeliat, kemudian berdiri dan membenahi pakaiannya. Bawalah kerismu, Sedayu, kata pamannya. Agung Sedayu terkejut, teringatlah ia kepada kakaknya. Pada saat mereka meninggalkan Jatianom, kakaknya itu berkata juga kepadanya, seperti pamannya itu. Dan tiba-tiba saja Sedayu bertanya, kenapa aku harus bersenjata? Apakah kita akan bertempur? Pamannya tersenyum, namun hatinya mengeluh melihat kecemasan di wajah kemenakannya. Jawabnya, kita adalah laki-laki. Di daerah yang gawat seperti sangkal putung setiap laki-laki harus bersenjata. Agung Sedayu tidak menjawab, hanya debar jantungnya menjadi semakin cepat. Dengan ragu-ragu diraihnya kerisnya dari pembaringan pamannya dan kemudian diselipkannya diikat pinggangnya. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak tahu pasti, apakah ia akan dapat menggunakannya. Mereka berdua pun segera melangkah keluar. Di pendapa mereka melihat beberapa orang berbaring tidur dengan nyenyaknya. Si Danti, yang tidur di sudut, sudah tidak gelisah lagi. Agaknya lukanya telah berangsur baik. Widura melihat anak muda itu sambil mengerutkan keningnya. Tenaga si Danti benar-benar diperlukannya. Namun sifat-sifatnya agak kurang menyenangkan. Tinggi hati, bahkan agak sombong dan kurang patuh pada perintah-perintahnya. Mungkin anak itu merasa, bahwa di sangkal putung itu tak seorang pun yang dapat menyamai kesakitannya. Bahkan Widura sendiri agaknya tidak melebihinya. Mereka berdua kemudian melintas di halaman. Ketika mereka sampai di regol, beberapa orang penjaga menganggukkan kepalanya sambil bertanya, apakah kakang Widura akan pergi berkeliling? Ya, sahut Widura. Siapakah di antara kami yang akan kakang bawa? Bertanya mereka pula. Widura menggeleng, sahutnya, tidak ada. Kami akan pergi berdua. Agung Sedayu menjadi heran. Kenapa pamannya tidak membawa serta beberapa orang teman? Apakah itu tidak terlalu berbahaya? Tetapi ia tidak bertanya, betapapun Sedayu masih juga merasa malu seandainya orang-orang lain mengetahui betapa kecil jiwanya. Ketika Widura dan Agung Sedayu telah hilang tenggelam dalam malam yang gelap, terdengar salah seorang penjaga regol itu bergumam, kakang Widura telah membawa kemenakannya. Itu berarti, bahwa ia telah pergi bersama lima-nam orang dari antara kita. Bahkan lebih, kawan-kawan mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dan salah seorang dari mereka berkata, anak muda itu sangat pendiam. Demikianlah agaknya, sahut yang lain. Orang yang yakin akan dirinya, biasanya tidak banyak ribut dan banyak bicara. Orang di regol itu pun kemudian berdiam diri, namun mereka tidak kehilangan kewaspadaan. Widura dan Agung Sedayu berjalan menyusuri jalan-jalan desa yang disaput oleh hitamnya malam. Ketika Agung Sedayu menengadakan wajahnya, dilihatnya awan yang gelap mentak biri langit. Sesaat-sesaat tampak lidah api seakan-akan mengjilat ujung-ujung pepohonan di kejauhan. Widura dan Agung Sedayu singgah dari satu gardu ke gardu yang lain. Mereka melihat betapa anak buah Widura dan anak-anak muda sangkal putung bersiaga, sebab mereka menyadari, bangkit atau tenggelam, kedemangan sangkal putung itu berada di tangan mereka. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat menenangkan dirinya. Setiap kali ia selalu cemas, apakah tidak mungkin seorang, dua orang atau lebih, mengendap di parit-parit atau di belakang gerumbul-gerumbul, dan dengan tiba-tiba menyergap mereka. Namun ia tidak berani bertanya kepada pamannya. Sampai di ujung desa, Widura masih berjalan terus. Mereka kini lewat di jalan di antara bentangan sawah yang luas. Meskipun jarak jangkau pandangan mata mereka tidak dapat menembus malam yang kelam, namun mereka melihat juga batang-batang padi yang rimbun. Hati Agung Sedayu semakin lama menjadi semakin cemas, sejalan dengan jarak mereka yang semakin jauh dari induk desa sangkal putung. Karena itu akhirnya ia tidak dapat menahan kekhawatirannya, sehingga ia terpaksa bertanya, kemanakah kita ini paman? Jangan takut Sedayu, desa di depan, masih dirondai oleh kawan sendiri, jawab pamannya. Agung Sedayu terdiam, namun detak jantungnya menjadi semakin deras. Desir angin yang menggerakkan batang-batang padi terdengar seperti suara hantu yang merintih-rintih. Agung Sedayu terkejut ketika pamannya berkata, kita belok ke kanan Sedayu, lewat pematang. Sebelum Agung Sedayu menjawab, Widura telah meloncat di parit. Karena itu tak ada yang dapat dilakukan oleh anak muda itu selain mengikutinya di belakang. Sesaat kemudian mereka berdua sampai pada suatu bentangan tanah lapang yang sempit. Sebuah puntuk kecil yang ditimbuhi oleh batang-batang ilalang dan sebuah pohon kelapa sawit. Bulu-bulu tengkuk Agung Sedayu mulai meremang. Daerah ini tampak sepi, terlalu sepi dan menakutkan. Sedayu, berkata Widura perlahan-lahan. Untuk inilah yang dinamai orang Gunung Gowo. Seluruh wajah kulit Agung Sedayu terasa seakan-akan berkeriput. Nama itu mengingatkannya kepada sebuah cerita tentang Giai Gowo. Giai Gowo menurut pendengarannya adalah semacam hantu yang berparas tampan. Meskipun ia tidak suka mengganggu orang namun kadang-kadang memerlukan sekali-sekali menemui gadis-gadis cantik. Karena itu tiba-tiba ia melangkah mendekati pamannya. Pamannya melihat, betapa Agung Sedayu menjadi takut mendengar nama puntuk itu. Maka katanya, jangan hiraukan cerita tete bengek tentang puntuk itu. Agung Sedayu tidak menjawab. Sedang pamannya berkata terus, Sedayu, besiaplah. Kita mengadakan latihan untukmu. Agung Sedayu menjadi heran. Latihan apakah yang dimaksud oleh pamannya? Apakah ia harus melatih diri, untuk tidak takut dengan cerita-cerita tentang hantu? Dan didengarnya pamannya meneruskan, Sedayu, kau harus menyadari keadaanmu. Hampir setiap orang di sangkal putung menganggapmu sebagai seorang pahlawan. Mereka menyangka bahwa kau memiliki kesaktian dan ilmu tata bela diri setidak-tidaknya mendekati kakakmu untara. Aku tidak tahu, apakah yang akan terjadi seandainya pada suatu kali kau terpaksa terlibat dalam suatu perkelahian dengan siapapun. Apalagi kalau toh pati itu datang kembali. Sedang orang-orang di sangkal putung menyangka kau pasti akan mampu melawannya. Karena itu, belajarlah berbuat, berpikir dan bersikap seperti seorang laki-laki. Terasa denyut Nadi Agung Sedayu menjadi semakin cepat. Kata-kata pamannya itu benar-benar mendebarkan jantungnya. Tetapi ia tidak tahu, apakah yang harus dikatakannya. Ketika ia tidak segera menjawab, pamannya berkata terus, apa yang akan aku lakukan, adalah mencoba menambah kepercayaanmu kepada dirimu. Marilah kita berlatih. Untuk seterusnya setiap malam kita berlatih di sini. Supaya apabila suatu ketika, kau harus berbuat seperti laki-laki sewajarnya, ada bekalmu meskipun sedikit. Seterusnya, kalah atau menang, tidak menjadi soal. Kalau kita mati dalam pertempuran nama kita akan tetap dikenang. Tetapi kalau kita lain daripadanya, maka nama kita akan senilai dengan daun-daun kering yang diterbangkan angin. Debar di dada Agung Sedayu menjadi semakin keras. Kembali ia mengeluh. Ia merasa, bahwa kedatangannya di Sangkal Putung, benar-benar seakan-akan terjerumus ke daerah yang sama sekali tak menyenangkan. Kalau Kakang Untara malam itu tidak menjerumuskan aku ke neraka ini, gumamnya di dalam hati, kenapa Kakang Untara meributkan Laskar Paman Widura di sini? Apakah kalau aku tidak datang kemari, Sangkal Putung ini benar-benar akan dihancurkan oleh macan kepatian. Tetapi Agung Sedayu tidak sempat berangan-angan lebih panjang lagi. Dilihatnya pamannya menyingsingkan lengan bajunya, menarik ujung kainnya dan disisipkannya ke belakang. Besiaplah Sedayu. Aku tahu bahwa kakakmu pernah memberimu dasar-dasar latihan. Sekarang kita lihat, sampai di mana kau pernah memilikinya. Dengan segannya, Agung Sedayu pun mempersiapkan diri. Sebenarnya ia pernah menerima beberapa pengetahuan tata bela diri dari kakaknya. Dan kini, mau tak mau ia harus mempergunakannya. Pamannya agaknya akan mempergunakan cara yang langsung dalam latihan ini. Dan ternyata dugaan itu benar. Pamannya tidak menuntunnya, mempelajari unsur demi unsur, namun Widura itu langsung melihat Agung Sedayu dalam latihan bertempur. Awas Sedayu, berkata pamannya. Dalam pada itu Widura pun telah meloncat sambil menyerang dada. Agung Sedayu terkejut. Cepat ia mengendapkan diri. Tangan Widura itu pun melayang beberapa jengkal di atas kepalanya. Paman, teriak Sedayu, jangan terlalu keras. Langkah Widura terhenti. Dengan heran ia bertanya, apa yang terlalu keras? Paman menyerang bersungguh-sungguh, sahut Agung Sedayu. Pamannya menarik nafas, jawabnya, tidak. Tetapi aku harus berbuat seakan-akan sungguh-sungguh. Sebab dalam perkelahian kau tak adan dapat dengan rendah hati mohon agar lawan-lawanmu tidak bersungguh-sungguh. Sekali lagi debar di jantung Sedayu menjadi bertambah cepat. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada menuruti perintah pamannya itu. Karena itu kembali ia bersiap. Melakukan latihan adalah jauh lebih baik dari bertempur yang sebenarnya. Ketika pamannya menyerang sekali lagi, Agung Sedayu pun mengelak pula, dengan satu loncatan ia membebaskan dirinya. Tetapi Widura tidak berhenti. Dengan cepat ia berputar, dan serangannya beruntun menyambar Agung Sedayu. Gerakan itu tidak begitu sulit untuk dilakukan. Kakaknya pernah juga berbuat seperti pamannya itu. Satu kali Agung Sedayu melangkah ke samping, kemudian dengan menarik satu kakinya terbebas dari serangan tangan pamannya yang mengarah pundaknya. Ketika kemudian Widura memutar kakinya mendatar setinggi lambung, Sedayu pun mencondongkan tubuhnya ke belakang sehingga kaki pamannya itu lewat beberapa jengkal dari tubuhnya. Tetapi Widura tidak berhenti menyerang. Bahkan serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Namun Agung Sedayu masih juga mampu mengelak. Selangkah demi selangkah ia melangkah surut untuk menghindarkan serangan-serangan pamannya. Sehingga akhirnya terdengar pamannya berkata, Apakah kau hanya belajar menghindar saja? Coba bagaimana kakakmu mengajarmu menyerang? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Gerak pamannya tidak jauh berbeda dari kakaknya. Keduanya bersumber dari ilmu ayahnya. Karena itu Sedayu tidak begitu sulit melayani pamannya. Kini pamannya minta, agar sekali-sekali ia menyerangnya juga. Dan permintaan itu pun dipenuhinya. Karena itu latihan itu menjadi semakin cepat. Agung Sedayu benar-benar mengherankan pamannya. Ternyata gerakan-gerakan yang dilakukan bukanlah gerakan-gerakan yang sederhana seperti anak-anak muda yang sedang menerima dasar-dasar ilmu bela diri. Tetapi Agung Sedayu telah memilikinya agak lengkap, meskipun karena kurang penggunaannya, maka sekali-sekali tampak juga anak muda itu kurang dapat memanfaatkan beberapa unsur yang bagus sekali. Hem, desah pamannya di dalam hati. Anak ini bukan anak yang bodoh. Sayang, lingkungannya pada masa kanak-kanak telah membentuknya menjadi seorang pengecut. Tetapi angan-angan itu patah, ketika Widura mendengar suara tertawa di samping mereka. Suara yang bernada tinggi melengking, meskipun tidak terlalu keras. Agung Sedayu terkejut bukan kepalang. Yang mulai melintas di kepalanya adalah macan kepatian. Karena itu, ketika ia melihat pamannya memutar tubuhnya dengan kesiagaan penuh, segera ia meloncat berlindung di belakangnya. Ketika mereka berdua memandang ke arah suara itu, mereka melihat samar-samar seseorang bersandar pohon kelapa sawit di atas puntuk kecil yang mempunyai nama besar, Gunung Gowo. Widura masih tegak seperti patung. Dipandanginya orang yang bersandar pohon kelapa sawit itu dengan wajah yang tegang. Meskipun demikian Widura melangkah beberapa langkah maju sambil bertanya, Siapakah kau? Agung Sedayu yang juga dengan berdebar-debar ikut pula maju beberapa langkah berbisik dengan suara gemetar, apakah itu macan kepatian? Widura tidak mendengar pertanyaan itu. Karena itu ia tidak menjawab. Namun sekejap pun ia tidak meninggalkan kewaspadaan. Orang yang bersandar itu masih juga bersandar. Widura yang melangkah mendekatinya itu sama sekali tak diperhatikannya. Suara tertawanya yang bernada tinggi itu bahkan terdengar kembali. Siapakah kau? Widura mengulangi pertanyaannya. Suara tertawa itu pun kemudian menjadi semakin lirih. Dan terdengarlah orang itu berkata, latihan yang bagus. Widura menjadi semakin bercuriga. Dengan hati-hati ia melangkah maju pula. Tangannya telah melekat di hulu pedangnya. Katanya, Jangan mengganggu kami. Katakanlah siapakah kau supaya aku dapat mengambil sikap. Orang itu pun kemudian berdiri tegak. Beberapa langkah ia maju mendekati Widura. Sehingga akhirnya mereka dapat saling melihat wajah masing-masing. Ketika Widura melihat wajah orang itu, mula-mula ia terkejut. Wajah itu tampak seputih mayat. Namun kemudian Widura menyadarinya, orang itu telah menutup wajah aslinya dengan sebuah topeng yang berwarna kekuning-kuningan. Bersambung ke jilid 2. Bersambung ke jilid 2.